Cek, oke Eh udah tak Iya ra, sepuas Udah mulai, udah mulai, udah mulai Lagi-lagi, lagi-lagi Membahas seni rupa Seni rupa dan El udah menjadi cameo Di beberapa episode Episode apa? Podcast ya? Oh iya bener Udah mau ngalahin Suka nanya-nanya Coba, sebelum kita mulai Coba, kita mau tau Ira flexing karir-Ira udah kemana aja nih Aduh Pak, ya Allah Takut banget seru flexing Kemana sih? Ini serius ya? Asli-asli Biar di menit-menit awal tuh, wah anjing Biar ini ya clickbait ya? Iya, terus biar Biar akhirnya, wah ini nih Ini nih, daging Daging nih Udah ke Ya So far sih Ke Kalau di runet dari dulu ya Dari 2018 berarti Boleh, boleh, boleh 2018 di US 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 Iya, ya Fit gak? Enggak dong USS, ya Terus 2021 Tuh Thailand Sama Malaysia Ya, terus Terus 2022 Kayaknya 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 tuh mana sih? Afrika Pak Gak tau Gak tau lagi kayaknya Pokoknya kayaknya lah pokoknya Kayaknya terus Sisanya Ke Taiwan Sama ke Paris Oh yes Sama Nanti Tanya yang udah aja dulu lah Jawabnya nanti Yang nantinya nanti lagi dijawabnya Takut gak jadi Takut Tapi gak apa-apa Semoga universe mengabuli Cik gitu Iya sejauh ini sih Rencananya Kalau jadi Semoga ya Ketika Ini ditayangin Semoga ini jadi gitu Kayak Rencananya nanti di Hongkong Sama di Manila Oke Nah nanti di Akhir tahunnya Kalau jadi lagi Rencananya Di London Gitu Kalau jadi Belum ada kontraknya sih Iya Oh menarik Salah satu Salah dua Putra daerah Putra daerah Betul Cuman Sama daerahnya Tidak di Aduh Udah lah Enggak lah Jangan Gitu aja Ya Jadi memang Apa teman-teman Yang dengerin Ini adalah Salah satu Kawan yang Lagi itu sempet Saya temenin Waktu tes di isinya Iya betul Dan telat Dan telat Salah ruangan Tapi saya sangat berterima kasih Sama Big Soalnya Ya Big salah satu teman saya Yang berada di Berada di Mana ketika Saya sedang Ingin Berada di lingkungan seni Berada di jalur seni Soalnya Ya salah satunya Bantuan Big adalah Nganterin saya Dari Solo ke Jogja Dan dari Jogja Balik lagi ke Solo Terus nganterin ke kampus Gitu-gitulah Jadi yang nampung saya Waktu saya masih nomaden Ya itulah Jadi Satu kebanggaan juga Putra daerah yang satu ini Sudah Malang Cuman belum Karanya belum nyampe Ke daerah konflik ya Belum ya Belum Kayaknya itu konflik Kayaknya namanya Kalau yang depannya Kan konflik Selain kayaknya Apalagi Yang konflik Paris banyak konflik Iya gak sih Iya kan Kemarin-kemarin Di reals Lumayan Lumayan Dari sekian orang Dari sekian banyak orang Coba Menerka-nerka Oh iya disclaimer Ini Ira tuh kamu Kita tuh saya Iya Itulah bahasa cerbon ya Bahasa cerbon ini Podcastnya pake bahasa cerbon Dan sebagainya Kita belum nganalisis pendengarnya Orang mana aja sih sebenarnya Iya cuman kan Who knows ya Apa gue lo aja nih Enggak jangan Jangan ya Coba Apa menerka-nerka Orang-orang yang beli Karya Rafael tuh Ngeliat apanya sih Aduh gak tau lagi Cuman Ada satu Kollektor yang Akhirnya berteman dekat tuh Dia Merasa terkoneksi Dengan karya itu Secara emosional Oke Dan menurut Relatable gak Iya Iya Walaupun apa yang kita bilang Itu gak relate Gak relate Cuman dia ngerasanya itu relate Ya Kan emang Seni rupa Eh seni rupa Luas banget Ntar ya Kan kalo goles Kita sendiri tuh kayak Ini karya ini bisa jadi Cerita apapun gitu Nah si orang itu Menrelatkan diri Dengan karyanya tuh Ya itu Salah satu kebanggaan Buat kita sendiri gitu Ya itu sih Paling sejauh ini Dia bilangnya I feel connected With the works And Ya dia seneng aja Sesuatu yang emosional tuh gitu Oke Yang lain Coba ini aja Coba menekan nerka Apakah dari Kayanya sih Apakah dari segi visual Ataukah Oh kayaknya Apa gaya-gaya Neo ekspresionalisme Irani Sedang ramai di pasaran kah Sepertinya gitu ya Sepertinya emang Kayanya emang Gaya-gaya gitu Ya pop sih Pop sih Pop Ya emang Popular banget gitu Hari ini gitu Kayanya itu Dan Kita datang Ya ini mah Seruang lingkup Circle Kami aja Yang ada di Jogja tuh Lukisan kita Dan teman-teman kita tuh Kebetulan agak beda Itulah gunanya Kami menjadi satu tuh Karena perbedaan itu C gitu Keren buat gue Itu Itu Mungkin akhirnya Jalannya beda Cuman Akhirnya Jalannya barengan gitu Cuman jalannya beda Karena gaya gambarnya pun beda Ya Ya mungkin Karena itu sih Orang beli Atau orang suka ya Bukan orang beli Ya orang suka mungkin Karena itu Karena Ke Naifan Ke Warna-warnian Ke Luwesan Membuat garis Atau goresan Gitu-gitu Kayanya Oke Nah Yang kita tonjolin itu Soalnya Tapi Kalau ngeliat Tips-tips Cara menjual Karena di wiki Aduh Gak relate lagi Tapi Tapi kita belum baca Yang di wiki Yang pernah kita baca dulu Zaman SMA tuh Salah satunya Salah satunya Give a price and shut up Kayak Ira ngasih harga Yaudah Ira diem Gitu In the reality Tuh gak gitu Cuy Ketika Ira ngasih harga tuh Biasanya Gak biasanya Maksudnya Kalau emang Ada beberapa yang emang Ya oke fine Gitu Ada juga yang Bisa dikurangin Enggak Gitu Nah Berarti Banyak-banyak Banyak Fakta di lapangan sih Banyak banget Rupa-rupanya Banyak tawar-menawar gak sih Kalau ngomongin angka Sejauh ini yang Ira Sejauh ini sih Selama bernegoisasi Ya Ada Ada beberapa yang Nawar Cuman ya Ya gak apa-apa juga Gitu Gak begitu Ini Wah ini Gagasan kita tuh Segini harganya Kayaknya ya Itu mah Aduh takut Takut eh Kalau ngomongin gini Ira yang minta podcast nih Sok Kalau udah ngomongin gini Takut eh Iya saya yang minta podcast ini Soalnya big anjing banget Orang terdekat Gak pernah diajakin podcast Kan sudah banyak cameo Iya Kalau Apa tadi nanya Anjing apa tadi kita nanya ya Anjing lupa lagi Anjing apa sih Apa sih tadi Oh nawar 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 gak apa-apa gak Banyak gak ya Orang yang nawar-nawar Kalau nawar sih Sejauh ini ada Beberapa yang nawar Dan oke Sayanya juga gak apa-apa Gitu di cawar Presentasinya Presentasi orang yang nawarnya berapa persen Bukan nawar harganya ya Orangnya nih Dari 10 nih ada berapa orang yang nawar gitu misalkan Misal dari 10 Cuma 3 paling yang nawar Oke Dikit lah ya berarti Dikit Cuma ini kan berarti sudah Berkoneksinya kan dengan yang Orang kria Nah yang Di lokalnya gimana tuh Yang lokal ya aman aja sih Alhamdulillah Kayak ini Hari ini tanggal 18 Apa berarti 18 April 18 April 18 April lagi Baru pameran di Marriott Hotel Di Indonesia Di Jogja Di Jogja Terus Plain yang kedepannya apa sih Pameran dimana sih Lupa Eh apa gak ada ya Gak tau sih Apanya Iya pameran di Indo kan Iya Pameran di Indo Iya kan Iya Pameran di Indo Kayaknya nanti ada bulan Juni Ya Antara bulan-bulan Lebaran seni rupa lah Nah Juni, Juli, Agustus Perbedaannya Cara bernegoisasi Orang luar Sama orang Indo Nah Berarti Kalau ngomong presentase Kayaknya 70-30 70 orang luar 30 orang sini Itu kayaknya Udah kontrak Galeri gak sih Kalau kayak gitu Kayak gitu Kalau galeri luar Biasanya Itu kayaknya gak Bisa disebutin deh Enggak maksudnya Dari Misalkan dari 10 orang nih 3 orang 7 orang luar Kalau sejauh Ira menerkan-erkanya Ira Sejauh ini yang Ira pernah bernegoisasi Entah itu Rata-rata orang Indonesia Banyaknya orang Indonesia Kan gini Overall Eh enggak Gini-gini Kayak gini Misal presentasinya Yang nawar 3 orang nih Bukan Bukan ngomongin nawarnya Kita ngomongin orang yang mau beli karya irani Yang nawar berapa orang? Enggak Calon pembeli karya irani Ya Itu Kita Kita menerkan-erkanya 70% orang luar Yang beli Oh yang beli 30% orang Orang Indo gitu Iya Berarti kan Berarti kan ada orang luar dan orang Indo nih Tanyaan kita Perbedaan cara negoisasi mereka tuh gimana sih? Maksudnya Bukan negoisasi tawar-menawar harga Enggak Maksudnya dari Obrolannya ketika mau membeli tuh Kan pasti ada obrolan Entah Iya Iya Ngerti Nah itu perbedaannya apa Orang luar sama orang sini Kalau sejauh ini sih Aduh ini Keren banget ya Langsung Angka-angka Angka-angka Jangan-jangan Iya maksudnya Cara negonya sih Sejauh ini Orang nawar pada umumnya aja Kayak Sesimpel kayak Aduh mas ada bajetnya segini Gitu Eh enggak Aduh mas bajetnya lagi tipis Sesimpel itu Gitu Baru kan Ada Ada komunikasi lagi gitu Baiknya gimana Itu Tapi ada ini gak sih Ada Pembeli Atau Apa Kolektor karya ira Yang ada di Indonesia nih Yang ngeliat Yang cara Cara berkomunikasi Untuk membeli karya iranya ini Ada yang oke gak sih Apa sejauh ini hanya Yaudah kayak orang jual beli pada umumnya Wah Ini kita senang sama karya ira Ada nih Berapa langsung tiba gitu Atau Enggak Atau apakah ada penetrasi Ngomongin karyanya dulu Atau Ada ada Kemarin ngebrolin kayak Dia nanya ini deskripsinya apa Enggak nanya maksudnya Minta Minta deskripsi Enggak minta deskripsi Gimana maksudnya kemarin tuh Si orang ini nih Lagi-lagi ngerasa terkoneksi dengan karyanya Terus Dia nanya Kalau menurut kamu Ini nih karyanya tentang apa Ya saya sebagai yang membuat tuh ngejelasin Tapi Kerennya adalah Dia kekeh dengan Deskripsinya sendiri Ya oke kalau Dia bilangnya oke Kalau emang itu Deskripsi dari kamu Sebagai pembuatnya Enggak apa-apa begitu Cuman aku lebih suka karya ini Deskripsinya begini Makanya Saya sangat senang sekali Aduh Dan itu Tidak terjadi Di pembeli luar negeri kah Itu orang luar kebetulan yang Ngomong begitu Orang luar Enggak maksudnya hal yang menarik dari Pembeli Indo nih ada gak yang Sekiranya Anji kok Ada orang yang Let's say obrolannya sama kayak orang luar ya Ada gak Oh Kalau yang Indo tuh Waktu itu sempat yang Nanya dulu Seniman kamu Eh enggak Kamu bikin karya gini Inspirasinya siapa Kita sebutin kan gak ya Bas Kiat Edihara Aduh fuck Ya Ya Enggak juga Waktu itu Bas Kiat Edihara Terus Ya Seniman-seniman yang saya suka lah Terus Si om ini nih bilang Wah seniman favorit saya juga itu Terus Kita jawab ya Ya We're five Mas Mas kata kita gitu Kita Kita terkoneksi dari situ gitu Orang Indo kan ini Ya orang Orang Indo Terus We're vibing gitu-gitu Terus yaudah Dia bilang Saya suka karya ini Soalnya Ini Lucu Yang ini Gak ada outline-nya Saya suka yang ini Kata gitu Oke Begitu Begitu Jadi Sebenarnya Ada Mau Indo Mau luar Sama-sama aja sih Sebenarnya Cara penetrasi untuk Berkomunikasi Keiranya juga Sama Sama ya Gak yang beda Cuman Ya mungkin bedanya Kurang teredukasi Enggak Enggak kurang teredukasi Bedanya ini Beli karya Bukan beli Barang biasa gitu Jadi Ngomongannya beda dengan Beli TV Atau beli laptop Ya betul-betul Nah itu kan Apa fungsi ya Yang fungsional Nah Sama Apa sih Orang-orang yang sudah ditahap Dia ingin menjadi kolektor tuh Gimana ya Kita bingung menulis pertanyaannya ya Apa sih Kalau kita sih Ya Menganggapnya Ketika kita sudah bicara seni Itu sebagai Sebagai Konteksnya yang Konteks seni rupa untuk jual beli Itu ketika Mereka sandang pangan papanya Sudah terpenuhi Betul banget dong Kalau begitu Ngomongin seni tuh Iya Nah maksud kita Sejauh ini Ira ngeliat dari Ira kan biasanya Apa Kontak-kontakannya kan lewat DM Instagram kan Nah Profil Orang-orang yang belinya Jadi berduit semuaka Apa Enggak juga Apa deh Yang Yang di Motor Ntar lo Ada motor-motor Apa Karakternya itu memang ini gak sih Ya orang-orang kaya semua kah Apa gimana Maksud kita ini kita mencoba Gimana ya Maksud kita tuh Ada gak sih Upaya-upaya Orang untuk mengkoleksi Tanpa harus Tanpa harus Setelah di tahap Sandang pangan papanya Terpenuhi gitu tuh Jadi walaupun Ya orang Ira gak perlu Kayak Gak perlu orang Gak perlu jadi orang-orang kaya banget gitu Buat Mengkoleksi karya Iya Gitu Karena kita menganggapnya masih Disitu di tahap ketika Si sandang pangan papanya ini sudah terpenuhi Baru Ira boleh ngomongin karya seni gitu Sebenernya Kalau menurut kita sama aja Kayak orang sekarang Yang gampangnya Ngoleksi action figure Ngoleksi jam Apa lagi yang di koleksi hari ini Sneaker Sneaker Ya sesimpel itu Kalau Ira suka Ya beli gitu Soalnya kan Atas dasar suka tuh It's not about money talks lagi gitu Moneynya dikesampingkan Kalau emang udah suka Either itu ngumpulin Atau Emang udah kaya aja Emang udah kaya aja gitu Kalau emang orang suka Biasanya ya Gimana caranya Gimana caranya Gimanapun caranya gitu Walaupun sampai akhirnya nawar mungkin gitu kan Kan bisa jadi kan Nah itu tuh perlu ini gak sih Kan mungkin Kayak ngomong action figure Mereka mengkoleksi Entah itu dari Pas dia kecil Karena Apa nonton kartun-kartun Akhirnya ada wujud Iya Maksudnya itu kan Pemicunya nih Pemicunya ya Gara-gara dia suka nonton Atau Menyukai salah satu anime Atau kartun apa Atau Apa Komik marvel gitu-gitu Superhero-superheroan Terus Nah maksudnya Ini nih Ngoleksi seni nih Iya Pemicunya apa Iya maksudnya Dan Bisa gak sih kita Pantik Si temen-temen ini Untuk membeli karya tanpa Kira beli dong karya dong Menarik kan pertanyaan kita Keren gak Betul Gimana Kalau Contohnya kayak Anggasa Songko Tau gak Yang sutradara Mencudaradin saleh Dia Kalau gak salah Jadi kolektor juga Kenapa jadi kolektor Karena bapaknya dulu Dekat dengan seniman Dan kolektor juga Itu salah satunya Karena turunan mungkin Karena dulu Mungkin dulu Lihat bapaknya sering Bertemu seniman Tapi tidak Menjadi seniman Tapi bertemu seniman Dan mengoleksi karya seniman Akhirnya ketika Dia udah punya uang sendiri Ini nih It's time to shine Gitu Kayak Kita bisa Saatnya kita bersinar ya Ya itu salah satunya Terus mungkin Mungkin melihat Peluang investasi Soalnya Sejauh ini Akhirnya kita bisa lihat Kayak Koleksi karya seni pun Mirip kayak koleksi Jam Rolex Dan lain sebagainya Kayak jam Daytona Jam Rolex Blablabla gitu Hari ini Harganya segini 10 tahun ke depan Gak tau Soalnya ada Iklan di Instagram Tuh Waktu itu Orang beli karya baskiat Misal Let's say 4.000 dolar 10 tahun kemudian Itu udah 12.000 dolar Itu sangat Investasi Jangka panjang sekali kan Itu juga bisa jadi Salah satunya gitu Atau Investasinya Bukan jualan karya Tapi ketika Ira udah Beli karya banyak banget Ketika Ira udah tua tuh Ira punya galeri sendiri Which mean Itu orang Masuk bayar Ke galeri Ira gitu Jadi income Pribadi aja Jadi pasif income Pas udah punya galeri gitu Itu Itu bisa jadi Itu sih Yang sejauh ini Kita perhatiin Soalnya Ya sejauh ini Memang Ya kita ngomongin Apa teman-teman Yang seumuran Kita-kitaan gitu ya Ya kan Rece udah Ada yang menjadi Udah Udah banyak yang Financial stabil Ya dan menjadi kolektor Walaupun Tapi belum Jarang nih Maksudnya Di Lingkar 1-2 Teman-teman kita nih Belum ada yang ke situ Tapi Menjadi kolektor Sneaker Apa tuh Ada gitu Iya Sama-sama aja sebenernya Atas dasarnya Suka Gitu Ya maksud kita Gimana sih Nge-build market Di Cirebon gitu Biar gak yusel Nge-build Kita ngomongin ini ya Maksudnya kalau Kita Kita nge-build Si pelaku-pelaku Ini itu udah banyak cara lah Iya Bisa dari workshop Bisa bikin pameran Oh ini sepertinya nyambung ya Kalau Kaldi Edukasi untuk mengoleksi Karya seni Iya Kesitu sih Kesitu juga Bisa Nah itu Ya Kalau menjadi Menjadi seniman Menjadi seniman Atau itu Kita Ya kurang lebih Tahu caranya Gimana lah Bisa dari workshop Bisa dari apa Bisa dari apa gitu Bisa dari ngeliat Sosmet kan sekarang Sosmet yang menjadi Iya Menjadi Pertukaran informasi Seniman tuh Banyak gitu Iya di WKHW ada Cara menjadi seniman Nah itu Nah tapi Ina pernah liat ini gak sih Selain Bill Mohdor ya Konten-konten yang Yang dia As a collector tuh Ada lagi gak sih Gak ada Nah itu kan juga salah satu Ini kan salah satu faktor Akhirnya Banyak orang yang Yang jarang menjadi collector Karena pusat informasinya kan Sekarang Sosmet Sosmet kan Iya Gitu Kalau ngomongin Ya itu jadi seniman Dan lain sebagainya kan Banyak banget nih Karena kita sangat dekat Dengan sosmet gitu Dan akhirnya bisa terinfluence Dari situ Iya Nah ini kan Kita coba Ngebuild untuk Ayo kita Collect art gitu Tapi kita pernah denger Waktu pas Di Art Jakarta Kemarin Itu kan Yang pengunjungnya tuh Usianya Sangat beragam sekali Dari yang muda Sampai yang tua pun ada Kita lihat tuh Kita lihat tuh Eh kita lihat Dan kita denger Kollektor-kollektor tuh Udah yang muda-muda Seumuran ya 25 ke atas lah 25 24 mungkin Gak ngerti juga Start from situ lah Ya mereka tuh Udah yang keren-kerenannya Itu gitu Kayak Eh gue punya nih Karena yang ini Kemarin-kemarin Gue beli yang ini Gue pengen deh Yang setelah ini Ada lagi gak ya Gitu Jadi mungkin Apa sih Jadi mungkin Tidur Apa sih tadi pertanyaannya Itu Ya Mengupayakan Untuk teman-teman Ayo kita Membeli Membeli Karya seni Yang ini ya Yang konvensional Let's say ya Konvensional bukan yang fungsional nih Iya Ya waktu itu yang kita lihat Yang muda-muda pun udah banyak gitu Ya Salah satunya tadi yang udah Mulai Gue udah beli karya ini nih Jadi lifestyle ya Gue punya nih karya yang ini Waktu karya 2021 ya Gue punya ada di rumah gitu Udah jadi yang Itu juga bisa jadi bahan Flexing ke teman-temannya juga gitu Ketika memang mengerti Sama-sama mengerti Balik lagi mungkin Harus di edukasi Kalau karya seni itu seperti apa gitu Ya kan sejauh ini Apa ya Sejauh ini Yang Didiskusikan Itu Hanya dari segi pemaknaan aja kan Iya Dari si karya artis stock dan sebagainya Walaupun itu memang upaya untuk Membeli juga Karena ini Karya konsepnya bagus nih Atau secara visual bagus nih Maksudnya Ya menjadi habit kesitunya tuh Menjadi habit Untuk Harus Nggak harus Maksudnya Biasanya ada yang mulai dulu Kita mulai ini Terus nanti Ya sejauh ini yang kita sepakati tuh Orang beli karya Dengan harga segitu Ketika Si kedua itu udah sepakat Kalau harganya segitu gitu Kalau ini bisa di koleksi gitu Iya Karena ada kesepakatan itu tadi Karena Dan juga Ada yang ngawalin Jadi orang-orang tergugah Kita juga pengen beli ya Gitu Atau mungkin karena kenal Kayak ada temen-temen Yang Emang kenal dari dulu Terus emang Akhirnya beda jalur gitu kan Ih pengen deh nanti di rumah ada karya L Nanti ya Kalau ada ini pengen Gitu Terus ada juga Yang emang Suka sama konsepnya Kayak Konsepnya apa Lukisannya apa Terus akhirnya Ini gue pengen banget nih Karya ini Gitu Karena itunya dulu Akhirnya balik lagi ke Personal masing-masing sih Pengen koleksi apa enggak Gitu Ya Itu kan balik ke Individu masing-masing Cuman kan Bisa kali dipantik-pantik dikit Ya cara mematiknya itu Paling gampang Ngawalin Ada satu orang yang ngawalin beli karya Cuman dengan Ya itu Kita gara-gara ngomong lokal Padahal kita gak kesitu loh Tapi Ya boleh lah Nah Upaya-upaya Kayak Apa kita mau bikin Si lokal day ini Bisa jadi salah satu Pemantik gak sih Motor Terlalu ada motor Ya Dengan kita bikin Apa Si lokal day ini Atau art market Bisa Bisa jadi pemantik Soalnya Kita yakin Ada beberapa orang Yang emang pengen Ngoleksi Cuman gak tau Caranya gimana Jadi ketika ada market Yang begini tuh Wah bisa nih Beli disini Selain emang itu Tempatnya untuk beli Dan juga itu juga edukasi Kalau karya seni itu Harganya segini-segini-segini Ada yang murah Dan ada yang Mungkin gak murah Gitu Soalnya apa ya Tanpa mengurangi tendensi Untuk Untuk mengurangi value Entah itu dari nominal Atau dari value lain Dari si karya ya Kita tuh memang Ada upaya Untuk kesitu Untuk apa ya Untuk Ayo deh kita mulai Bisa gak sih Apa Bikin pasar seni Tanpa mengurangi Tendensi Untuk Mengurangi si value itu Oke kita ngelapakan aja gitu Tapi Karya seni tanpa mengurangi value itu Tanpa ada tendensi kesitu Dengan Istilahnya kan Gimana ya Maksudnya Wah ini jadi serius sekali Kita gak perlu Kita gak perlu Kita gak perlu Kita gak perlu narasi yang hebat Udah ini jual karya Aja jual beli karya Ini Udah ini adalah pop-up market Sama seperti Pop-up market festival food Sama seperti Festival thrift Dan lain sebagainya Tapi ini karya seni gitu Tapi tanpa mengurangi Tendensi Mengurangi value-nya Value si karya itu Ketika dia ingin menjual mahal Dan Dengan berbagai alasan Ya sudah Itu Cuma kita mencoba untuk menjadi Si Titik temu yang mudah Karena kalau ngomongin Apa Pelelangan Yang Yang suka Yang kita lihat Karena kita referensinya Kalau nonton film Apa kan Kayak yang Ada satu orang Hebatan Ya 200 dolar Next siapa lagi Gitu tuh Dengan lebih merakyat Gitu tuh Balik lagi ke tujuannya Berarti kan ini Ngomongin packagingnya Berarti kan Sama kayak Ya Ira pernah lihat Gak Rolex ada di lapakan Ditrif ada Ditrif Cuman Itu harganya yang begitu Berarti kan value-nya udah turun Gak ngomongin tendensi turun Cuman Realitanya itu Value-nya jadi turun Gitu sih Jadi Sama kayak Lo main sama Tukang minyak wangi Ya lo jadi wangi Lo main di tempat Orang-orang yang mahal Ya lo mungkin jadi High value Gitu Iya Itu sih ketika Si karya seni ada Si karya seni ini Adanya dimana Jadi Ketika Si karya seni ini Ada di Tempat yang Mungkin let's say Di Di lapakan Gitu Ya mungkin orang Perspektifnya Bakal Oh ini Sekedar ini nih Gitu Hanya menjadi sekedar Hanya menjadi sekedar Takutnya Gitu Cuman ya Kalau emang Itu bisa dilakuin Ya kenapa Iya Senggaknya itu level satunya lah Soalnya Opini orang kan kita gak bisa Opini orang gak bisa kita Bendung Kita gak bisa memungkam semua orang Ya 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 Menarik Soalnya Yaitu si Bedanya ketika Seorang Apa musisi Kayak gini nih Kayak gimana Pisang Ada di pasar harganya berapa Ya sekedar Ya 5.000 lah let's say gitu Pisang ada di galeri yang di lakban itu Ya Harganya berapa Itu Oke Itu sih Ya menarik Dimana ngemasnya Ya 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 Menarik Oke Tapi Ketika Nah 5-5 seperti itu kan Disini gak ada nih 5-5 Ya kita kayak Kalau ngomongin di luar kota kan Banyak platform jual beli Si karyanya dengan Tanpa mengurangi value Dan Menjadi pricey gitu tuh Dan ada juga yang Ya udah akhirnya Hanya tukar-tukaran karya Hanya yang lapok juga Banyakan Disini nih Maksudnya tidak ada Pembanding disitu juga tuh Oh Jadi gak ada Pembandingnya ya Iya Akhirnya Makanya seenggaknya Kita sih mikirnya gitu Karena Ya karena gak ada nih Dan kita mampunya Segitu Secara finansial Dan sebagainya Oke deh kita coba Yang merakyat-merakyat dulu gitu Ya udah Kenapa enggak Itu aja sih kalau kata kita Lakuin aja dulu gitu Nanti mah Ngikut bakal gimana-gimana itu Ngikut Idri itu bakal nanti Dapat advice atau Teredukasi dengan sendirinya gitu Oh kalau udah begini berarti Harus gini-gini Gini-gini Gitu Kayak misal Ya Belajar dari pengalaman lah Ya Ya menarik-menarik Ini kayaknya Pertanyaannya udah Keluar dari note nih Kayaknya nih Iya Enggak juga sih Oh maaf Masih ke situ Soalnya ini Dari ini kan Orang nih kalau bisa dikatakan Yang mau memberi karya nih Yang tipe-tipe gimana sih Itu kan dari awal Ya itu kalau udah Sandang pangan papan terpenuhi Ayo kita ngomongin seni gitu Iya itu bisa juga Bisa juga ya emang udah begitu Iya Bisa juga ya emang udah kaya aja Iya kayak Udah kita yang penting Ada rumah lah Gak pengen gimana-gimana Oke rumah udah ada Oh renof bisa nih Akhirnya kan disitu ada Artistiknya sudah mulai bermain Tapi Wah kita ada rumah nih Tapi temboknya kosong Isi apa ya Ah ada karya si big nih Beli ah Gitu bisa jadi Tapi kan sudah ada rumah nih Sudah terpenuhi si rumah Sudah punya gitu Orang beli karya seni Kalau gak tau majangnya Juga kadang bingung pak Iya kan Tapi ada juga Beli aja dulu Di pajang gimana Di pajangnya dimana Gimana ntar Iya itu juga ada Sebenarnya Balik lagi Kesiapan orangnya Dan kesukaan orangnya Gimana gitu Iya kan Sejauh ini Stigma mainstream lah Stigma mainstream Kayak kalau ngomongin Nah kita coba cari Alternatif lain Tanpa harus memenuhi Sandang papan-papan itu Bisa gak sih gitu Bisa Bisa ya itu Dari lapakan Kayak pasar seni gitu-gitu Teman-teman juga banyak kan Yang bikin Dulu Sama untung tuh Sama teman di kampus Pernah Bikin kayak Apa sih namanya Laskar tinta C Laskar tinta Itu isinya Barang-barang seni Yang dijual gitu Oke Barang-barang seni Yang dijual Murah Which is Anak kuliahan pun Bisa beli gitu Iya Ya itu pun bisa Dan Mungkin orang buat Belajar koleksi pun Bisa dari yang kecil dulu gitu Kayak Kayak si Si siapa Si Warhol kan Awal-awal jual karya Yang Apa Kertas-ketas A5 kecil-kecil kan Itu Baskiat Eh Baskiat apa Warhol ya Baskiat jual ke Warhol Kan secara langsung nih Lu Tanpa ada Tendensi price Dan lain sebagainya gitu Iya Ya gak apa-apa juga Iya Maksudnya kan Itu bukan Menjadi satu hal Itu kan Karena Banyak Ini ya Karena Mungkin banyak Apa keluhan-keluhan Ah disini mah Ah disini mah Ayo lah kita coba Dari yang Level 1 dulu nih Sebelum kita ke level 5 Yang Ira lihat Sudah level 10 nih Si mereka-mereka ini nih Yang Ira lihat Ya Ira udah Udah lihat ke level 10 Karena udah ngelewati Level 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya semuanya balik lagi Karena Sehari ini Informasi sangat cepat Jadi orang bisa lihat level 10 Tanpa harus lewat level 1 Nah itu dia Dan Berharap kesana Cuman Ira gak tau nih Level 1, 2, 3 Rintangannya apa kan Obstaclenya kayak gimana nih Iya Gitu kan Kan emang Biasanya yang instant Instant jadi Instant udahan juga Iya Gak apa-apa juga begitu Cepat naik cepat turun juga Bentar kita buka not lagi Saya ditanyanya begini Takut banget That's okay Ini tapi Tadi udah terjawab sih Bisa gak sih teman-teman di Cerbon Ada upaya untuk mengolih sekarang Seni Tengah udah dibahas ya Iya Itu mulai dari yang kecil Iya mulai dari yang kecil Dan Soalnya sama kayak Contohnya kita deh Beli sepatu yang harga 800 ribu Iya Kebeli tuh Terus pengen nambah lagi Beli sepatu yang sejutaan kali ya Udah kebeli Pengen yang 2 juta Jadi gitu Naik 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 Gitu Nanti sih Kayak Ya dari yang kecil Tau-tau jadi yang gede Gede Ujungnya apa Ya gak tau Suka aja Kalo emang nanti Alasan kita beli suatu mahal gini Sesimpel kayak Kalo kita gak punya duit Bisa dijual lagi Gitu Oh ini sama kayak ini ya Kayak Apa bukunya siapa Kenapa sih lukisan mahal Versi audio ya Emang iya Kayak gitu ya Bukunya Faris TV Iya Nah ini kita coba diskusikan C gitu C gitu Tapi kita belum baca sih Itu buku Iya Iya Ini mah Annabel aja ya Annabel aja Ngan basis gambel kami Iya Jadi ya mohon maaf lah Karena Melihat Latar belakang disini Seperti itu gitu Ya disclaimer balik lagi Ini opini saya yang Baru sebagai emerging artist Cuman ditanyanya begitu ya Saya jawab Itu ya Maaf ya teman-teman yang udah establish Barangkali salah Sorry banget Anjing nih Alcok tau banget Padahal gak gini Iya Sorry banget Teman-teman yang establish Sorry ya Ini opini Annabel aja Iya Iya Oke Sebenernya Pertanyaannya udah abis yang di note Cuman Kayak Taduh loh Kita sambil mikir lah ya Atau Ira deh ada Apa gitu Yang bisa didiskusikan Bahan Bahan Ira sih pengen Ditanya-tanya terus Anjing Leo bang Sorry banget nih Coba kek Bahan diskusi apa nih Gitu tuh Jadi emang Berkarya di Second City Usual gak Kita tuh gak boleh gitu Lah Kan Kadang di luar pun Kadang ada yang begitu Gitu kayak Kayak misal Dimana ya Kita pernah denger tuh Kita ada dakcuk Tapi dakcuk banget ini Jangan ini di pabrik Soalnya Iya Jangan lah Pernah denger tuh Lo kayaknya harus main kesini deh Lo kayaknya harus kesini deh Lo kayaknya harus kesini deh Lagi-lagi itu kan Lagi-lagi Tentang kedaerahan itu kan Dan kita pun pernah ngerasain Gini Kita pernah ngerasain Sempat waktu itu Ada planning untuk Beraktifitas di dua kota Which is itu di Cerbon dan di Jogja Iya Karena kita dari awal Beraktifitasnya di Jogja Kita pengen di Jogja Tapi rumah kita di Cerbon Kita pengen beraktifitas di Cerbon juga Tadinya pengen begitu Cuman ketika itu Kita balik lagi ke Jogja Ketika balik lagi ke Jogja Beberapa lama Dan pulang ke Cerbon lagi Itu malah jadi bingung Mau ngapain lagi ya Soalnya kenapa Kerasahan Cegir kerasahan Kerasahan kita disini tuh Temen-temen yang Habitnya berkarya aja tuh gak ada gitu Temen-temen disini kan kayak Kerja Si berkarya ini nih Sebagai hobi aja gitu Beda ketika Dia berkarirnya disitu Berkarya dan Memilih hidup menjadi seperti itu gitu Berarti apakah Barista tidak berkarya? Berkarya Bikin kopi kan Dan berkarir juga? Kerasahan saya waktu itu tuh di Cerbon Ketika temen-temen itu main Mereka tuh melepaskan lelah Habis kerja Sedangkan saya tidak lelah bekerja Tapi udah main gitu Kayak Ayo saya sangat anak kaya sekali nih Nggak kerja Nggak ngapa-ngapain Tapi udah main Ngamburin duit gitu Ya lah gak rilet tuh ya Dengan Gak rilet Obrolan temen-temen yang Membangsa-bangsa Kanci bosnya gitu Gak rilet Soalnya Saya sudah punya bos bang Sorry banget Gitu kan Kayak misal Aduh tadi di kerjaan gini Ya saya melongong gak sih Saya tuh Tadi di rumah tuh main ML Netflixan Udah gitu Cuman Ternyata itu membosankan juga Akhirnya saya main Nah ketika main tuh Obrolannya orang yang pulang kerja Obrolannya jadi tidak rilet Kalau mungkin Ketika Kita di Jogja tuh Ya temen-temennya sama Ya karena di kampus juga Karena di kampus juga Jadi obrolannya nyambung Ketika udah ini nih Kayak Eh tadi ini Gak yang ngobrolin Tadi di kerjaan gimana Gitu Itu sih Ya kan Kita gak harus ngomongin kesenian lah Nggak harus ngomongin kesenian Cuman Kayak misalkan At least ada Ada benang merah yang sama Kayak misalkan Si Anak-anak matematika nih Obrolannya ya Anjing kita gak bisa Ini nih Apa Pusing ngasih Pitagoras yang ini nih Nah Gitu kan Nah ketika disini tuh Yang satu Mungkin bisnis coffee shop Saya mungkin mengerti ya Sedikit Tentang bisnis Enggak ngerti sih Anjing cuman Cuman ya bisalah Ngerasa Direlet-reletin gitu Nah ketika kerja nih Bingung Saya kerja jam 9 Pulang jam 5 Anjing Dari jam 9 sampai jam 5 Saya tidur lagi Saya gak relate Jadinya tuh takutnya Takutnya malah ngecengin Padahal sama saya yang dicengin Orang saya gak ngapa-ngapain Gitu kan Iya Gitu Akhirnya Akhirnya saya Memutuskan untuk Beraktifitasnya di Jogja Dan di Cerbun itu pulang Main aja gitu Jalan yang jauh Jangan lupa pulang Kayak di film Dunia tipu-tipu Iya gitu Jadi Ya gak Useless sih Enggak soalnya kan Ini Apa sih ya Ya kita udah Ngobrol Sama Banyak Bidang seni lah ya Bidang kreatif Bidang kreatif Dan Dan Ya dari Second city Atau third city Iya Warga Iya Dengan Dengan warga Dan mereka Merasa fine-fine aja Sebenarnya That's fine gitu Hari ini ada instagram Iya Ada hashtag Worldwide yang bisa dilihat Dengan worldwide gitu Cuman mungkin Lebih asiknya ketika lingkungannya ada Iya Itu Jadi lebih Lebih valid lah Jadi lebih valid Ketika ada sendirian disini nih Either nanti jadinya sombong Karena gak ada lagi Iya Atau ngerasa Playing victim Anjing kira mah enak kerja Kita begini cuy Gitu Anjing kira mah enak Dapat gaji uangnya gede Kita masih begini-begini aja Jadinya kan terpuruk-terpuruk juga gitu Malah jadinya Malah ngapa-ngapain Soalnya Sempat juga kayak Kepikiran Karena itu Karena diem disini Dan ngeliat orang-orang yang udah kerja Waktu itu mikir Ini saya berkesenian tuh Salah jalan gak sih Ini apakah saya tersesat Di jalan yang benar kali ya gitu Tapi Ini kita akhirnya menemukan pertanyaan Menurut Ira Sukses menjadi seniman tuh seperti apa sih? Aduh gak tau pas Saya belum menjadi seniman Enggak Sukses menjadi seniman mungkin Kalau Menurut saya yang masih 24 tahun ini Atau Ira sudah merasakan sukses 10 tahun yang lalu? Aduh enggak Kayak Raim Laude Aduh gak rilih ya ya terus Enggak tau sorry Ngerasa suksesnya Bisa ngalahin diri sendiri sih Kayak Ah se worth it ini ya Ternyata perjuangan kemarin-kemarin tuh Gitu paling Sejauh ini mungkin Sukses menjadi seniman Bagi saya sendiri tuh Atau ada satu Satu role model seniman yang Aduh Seenggaknya kita kayak gini deh Kayak sih Role model kita tetep Balik lagi ke Basquiat kayak Lihat Basquiat udah mati Beberapa puluhan tahun yang lalu mungkin Tapi dia masih bisa Menghidupi keluarganya Dengan menjual karyanya Atau Memamerkan karya-karyanya Jadi even you die pun Masih berimpact ke keluarga Cek cek Anjing Mati Tadi mati Mati guys Tadi Fuck sorry 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 Kenapa sih ketika sama saya Selalu terjadi Tadi itu obrolannya seru banget Tadi mau diulang kok Yang obrolan tadi tuh Apa sih Itu Tentang 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 royalti karena Ira tadi Terakhir kita cek Si Apa rekamannya Itu Ira ngomong Basquiat aja yang sudah meninggal Berpuluh-puluh tahun Iya itu Itu kan Masih menghidupi keluarganya Akhirnya Nah kita menanyakan kan Itu kan berarti royalti Kita ulang banget Kita ulang banget Iya kenapa akhirnya Pulsnya pengen begitu Soalnya saya tuh takut Mati nyusahin Nah iya Mati dengan keadaan Nyusahin orang Jadi kita pengen berimpek Walaupun saya sudah mati Ya berat banget nih Obrolannya nih Itu memang harus ada Satu lembaga Soalnya gini Kita ngomongin musik lah ya Ngomongin musik kan Gak perlu ada lembaga Disitu sudah ada Spotify gitu tuh Iya Yang sudah bisa membagi Itu semua Ketika John Enon mati Anaknya kek Siapanya kan bisa nge-upload lagunya Dan Iya tetap ngurusin lisensinya lah ya Iya Nah disini kan disini rupanya juga akhir lah kan Kayaknya harus ada satu yang Oh ini valid nih Gitu tuh Kayaknya Itu mah personal sendiri-sendiri sih Yang ngurusin begitu-begitu ya Soalnya Sejauh ini yang kita lihat sih Kayaknya gak ada yang ngurusin begituan Atau Ini kita Beranabel ya Berimajinasi Kayak misalkan Karya kita nih Ya ketika ada Satu transaksi Satu pembelian karya Disitu selain Memberikan sertifikat Sertifikat Originalitas Iya Authenticity Iya Originalitas Dan Kita juga disitu bisa naruhin gak sih Kayak Surat perjanjil Jual beli tuh Enggak sih Kalau sejauh ini yang kita lihat mah Se Biar Maksudnya biar gak perlu ada lembaga Kita juga bisa ngurusin gitu tuh Itu mah kayaknya cuman Etika antara Penbeli dan penjual aja Kayaknya Jadi ada sistem yang mengurus langsung gitu Yang ngurusin yang concern Gak tau ya Sejauh ini yang kita tau mah Gak ada Cuman kalau emang ada Ya sorry banget Kita knowledgenya mungkin belum nyampe situ Saya masih sedang kali ini gitu Biar Ya seenggaknya goals Biar kayak si Basket bisa menghidupi dengan karya seni rupanya Ya itu Karena keluarganya mungkin sadar value-value karyanya Dan mungkin emang ada Beberapa kolektor-kolekturnya pun pasti Ingin tetap menjadi Pricetis Si karya yang udah dibelinya tuh gitu Makanya Sedipikirin itu Nanti Kedepannya gimana gitu Karya-karyanya Jadi kayak Karena emang udah Wah mahal banget juga mungkin karyanya Jadi pengen tetep stagnan atau stabil karyanya Begitu Ya Jadi bisa bikin aturan sendiri Tapi kan Tidak ada yang mengontrol itu gitu Misalkan Karya Ira nih Apa kita beli Dengan Ira Dengan Ira bisa memberikan surat perjanjian itu Ya Kayak sistemnya misalkan plug Kayak NFT lah Setiap ada pembelian Ira dapat berapa persen gitu Ya Udah nih Karya Ira di kita Apa kita beli Ya kita jual lagi Gak usah KL lah Udah langsung buat kita semua aja Kan gak ada yang ngontrol itu tuh Iya Ya itu masih gak tau sih Ya itu mungkin Itu mah balik lagi ke Ke legonya kali ya Iya ke kejaman marketnya Itu emang Ya kadang Orang yang pengen ke market Ternyata market sekejam itu kan gak tau juga gitu Ya Soalnya ada temen di Jogja tuh Dia udah established Tapi Jadi Dia bikin rules Ketika ada orang yang beli Itu dijual lagi Bolehnya setelah 5 tahun Jadi gak ngerusak harga Gak naikin harga Gak nurunin harga Harganya tetap ada di Ada di situ Ya mungkin Misal Let's say Misal ya Misal Ira beli karya kita sekarang 5 juta Ya Kita Ngasih Waktu buat Ira jual lagi tuh Nanti 5 tahun ke depan Kalau sekarang Ira bisa jual 10 juta kan nanti rusak Harganya Gitu kan Kayak Ah kita beli di ini 10 juta kok Yang ngasihnya cuma 5 juta Jadi ya ada Ada riwah di situ gitu Nah kenapa Ira 5 tahun Mungkin bisa jadi 5 tahun ke depan Karena kita bisa jadi naik Harganya gitu Makanya Itu mah diurusin secara personal Biasanya Setau saya mah Begitu Tapi masih ada Inilah ya Masih ada upaya ke sana lah ya Ya ada etika Ya etika aja lah Sopan-sopanan gitu Iya Dan kan kadang Pembeli-pembeli kan kadang ada yang berinsik juga Ada Ada banget Dan Ya begitulah gitu Begitulah adanya gitu It is what it is Ya Ya Itu menarik lah Ngomongin Apa royalti karena Ya itu kita Nah makanya hadirlah NFT Hmm Dia dengan gagahnya Meng Mengasih tau Mengasih tau gak takut Mengasih tau kalau Ini royalti ini bakal ada terus Ya mungkin itu NFT sebagai solusi mungkin Ya Soalnya di Di rana konvensionalnya Gak ada yang langsung concern ke situ Gitu Apa Bikin peraturan secara personal aja Iya Dan kayak Cuman gak bisa sih ya Kayak Ya kayak bikin Ada sekjen PBB nya gitu Ya Ada sih ini Tapi di bagian royalti Ada Ada Paracraft tuh yang Apa Haki-haki Di haki Ada di haki Cuman kayak kureng banget Suatu bentuk di hakiin gitu Haki ya Iya 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 Maksudnya Kalau menurut kita sih Di ranah seni rupa ini Emang udah seluas itu Jadi Hati-hati Sangat hati-hatinya tuh Ketika udah disitu aja gitu Hmm Makanya bisa bikin Peraturan sendiri Atau bisa milih Kolektornya sendiri gitu Soalnya Seru banget ketika Lihat teman-teman tuh Udah bisa Bukan nyari pembeli lagi Tapi nyeleksi pembeli gitu Makanya Ada Penyeleksian pembeli pun Karena itu Mungkin karena ke zaman market itu Iya Kayak Misalkan kita Bikin kaos Kita mau beli sih Ya udah gak usah beli deh Karya kita Iya Kita gak mau karya Apa Kaos kita dipakai hamera Kayaknya Enggak deh Iya kan bisa Ya itu kan Balik lagi Peraturan sendiri kan Bikinnya gitu Yang ngurusin langsung mah mungkin Ini pemerintahan ada kali Yang haki Haki itu ya Menarik Menarik Udah lah ya Gak usah ngomongin royalty Terlalu jauh lah ya Jangan market terus Apa proses perkaryanya Step-stepnya gimana sih Sayanya takut Kalau Oh iya Ngomongin market terus Oh iya Terlalu Sejauh ini Yang kita lihat Iya Ira kan selalu Apa Karirnya tuh Bicara tentang dirinya sendiri Dan Saya Leo Sorry Iya terus Dan Apa yang Ira lihat Di sekitar Ira Iya Itu Ira sempat kepikiran gak sih Kayak Ngomongin Isu sosial titik api Ngomongin Let's say Tanpa ini ya Tanpa mengarangi Apa rasa hormat Ke mereka Suatu konflik ya Kayak ngomongin Apa Wadasan Atau Mana itu Keluar Progo Dan lain sebagainya Ira sempat kepikiran Untuk membahas itu gak sih Kita gak Atau ngomongin politik Kayak Siapa Yang karyanya Celen Joko Pekik Gitu-gitu tuh Oh iya Ya Mungkin Karena pada waktu Kita tuh Pengen Kenapa akhirnya kita Banyak ngebahas diri sendiri Dan apa yang kita lihat Karena Kita ngerasa Kita sama diri sendiri Juga belum kelar Gitu Jadi Apa ya Bukannya gak peduli Bukannya gak peduli Kita gak peduli Bukannya gak peduli Kita peduli-peduli juga Cuman Kita ngerasanya Kita sama diri sendiri Itu belum kelar Jadi Kita harus nyelesaikan dulu nih Sama diri sendirinya Baru Berimpe ke orang lain Kita masih ngerasa Kita tuh Belum berkapasitas Untuk membahas itu Gitu Soalnya Kita pun gak ada di ranah itu Takutnya salah ngomong Takutnya salah Ini takutnya jadi blunder Gitu kan Jadi kita gak bahas Apa yang kita concern aja Apa yang kita ngerti aja Gitu Sesimpel ngebahas menil Masih di Mental illness Emang genzi Kira tuh anjing Iya bang Cuman Dulu gini Dulu kita SMA tuh Ya balik lagi ngebahas Menil anjing Kita SMA pernah ngebahas Bahas tentang ini Cuman waktu itu Mungkin belum happening Si bahasan-bahasan ini Akhirnya kita Mengubur itu semualah Mengubur ide-ide tentang itu Ngobrol Pemikiran-pemikiran tentang itu Cuman ketika Kuliah 2000 berapa 2019 Eh enggak Ya kuliah 2017 Cuman 2019 tuh kayaknya Bahasan menil ini Menarik Menarik banget Jadi happening banget Tadinya denial Kayak Anjing ngapaan sih Kok semua orang sama Gitu Kok semua orang ini Beneran sama Apa cuma reading the web Gitu Iya Akhirnya Karena Mungkin Kita ngerasa deket Dengan itu Akhirnya kita banyak Ngebahas itu Soalnya Misalpun kita ngejudge pun Ya kita ngerasain-ngerasain Itu juga kok sebenarnya Gitu Jadi memang Ini lah ya Jadi ya Relate-relate Gitu Sebenarnya kita ngebahas Tentang sendiri Cuman ketika ada orang Relate Ya alhamdulillah Tidak melulu Kayaknya Apakah kita harus Mengulik L Seperti apa mentalnya Iya Serem banget Saya ada di psikologi Psikolog Psikolog Itu Bahas kayak gitu Emang Kita pun Anjie gak berani banget Anjie Ngebahas kayak Itu kan kayak Misalnya case Wadasan Itu kan case Kayak ngeri banget Gitu Dan kitanya tuh Gak disitu Sesimpel Kita pengen beli baju Musisi Yang kita denger Kalo kita gak denger Kita gak beli Sama kayak Kita gak gambar Apa yang kita tahu Gak mungkin kita Bukan ngomongin Gak pengen kita Ngelukis apa yang Kita gak tahu Gitu Itu buat kita sendiri Kalo orang lain Bikin gitu Yang gak apa-apa banget Itu ide Gak apa-apa Oke Iya Tadi tuh saya mau ngomong Cuman apa ya lupa Lanjut Lanjut Dan Nah ini kayak Kenapa waktu pas kemarin Kita sempat ditanya Apa sih genre-nya gitu Genre lukisannya Isme-isme nih Serem banget Modern nih Modern nih Iya Akhirnya kita cuma nyebutin Kita tuh gambarnya Genre-nya Ya ini manabel aja Pop naif dekoratif Kenapa pop Yang kita bahas Popular hari ini Waktu itu Kita pernah ngebahas ya Let's say menil Mental illness Yang kedua Waktu itu kita sering bahas Pernah bahas Apa yang terjadi di twitter Pada hari itu gitu Iya Dimana orang banyak yang bacot Dimana orang banyak ini Terus yang terakhir Kita bahas lagi-lagi twitter Tentang banyak yang tweet war Akhirnya kita bisa nyimpulin Itulah hiburan-hiburan Kelas pekerja gitu Kayak misal Sehari ini nih Informasi banyak banget Yang didapet kan Betul Orang tuh Ternowledge Dengan sendirinya Kayak Kita gak mau tau tentang sepak Eh kita gak mau tau tentang korupsi Atau kita gak mau tau tentang Politik Politik Tapi itu tuh ada Jadi secara Jadi mau gak mau kita baca gitu Iya Akhirnya Karena saking banyaknya Knowledge yang masuk Informasi yang masuk Dan Minimnya hiburan Mungkin minimnya hiburan Karena 9 to 5 bekerja Pulang ke rumah capek Hiburannya apa? Ya capek Iya Nah kita pikir Berdebat di twitter Itu tuh adalah Salah satu hiburan Orang-orang yang 9 to 5 Iya Jadi Stress release nya tuh Merilis apa yang ada di kepala Dia sendiri gitu Opini-opininya Kayak Kita tau nih informasi ini Ketika ada bahas tentang itu Kita pokoknya harus paling pintar Di obrolan ini Gitu Itu kan kita ngerasanya Kayak mungkin Ketika orang berkomentar itu tuh Satu Nimbulin adrenalin Karena mungkin nantinya Bakal ada yang kontra Yang kedua Kenapa akhirnya jadi hiburan Karena merilis apa yang ada di kepala Gitu kan Yang ketiga Karena hiburannya sedikit Kita cuma bisa liburan Sabtu minggu Sabtu minggu Belum tentu ketemu temen Belum tentu punya duit juga Buat berlibur Akhirnya Kayaknya Hiburannya berdebat di twitter Berdebat di twitter Gitu Cuman Berarti kan Berjigitan nih Itu kan Omongan-omongan Apa netizen ya Kita pernah Kita pernah Kita pernah Kita pernah Kira belum sih Kalo Apa tuh Di Di youtube kita tuh Ada orang yang Ini Karena kita belum Merasa Belum Merasa Siapa-siapa Maksudnya Di setiap video Yang komennya cuman Sip-sip Oke respect Terus berkarya Iya Saya komen Gus Dur Keren banget Nah Itu Nah ada satu Apa ya Lupa kita Pokoknya Head speech lah Itu Kita pernah Ngerasain langsung Di instagram Kita gak sih Wah Atau yang DM gitu tuh Ini kan Dibilang terkenal Enggak Iya Pernah gak Kita Kita pernah Terus Apa ya Cemara tanah merah Apaan sih anjing ya Di lagu kita tuh Apa ya Cemara tanah merah Tai lah Lupa kita Iya Kalo kata kita itu Dan kita love Dan itu Lucu anjing Itu kenapa tuh Berarti kita pernah Enggak Iya Mungkin bukan Head speech sih Cuman jadinya lucu Kayak waktu itu Itu bukan Ini bukan di Komen Eh bukan di Personal langsung Lagi kita Cuman ada Salah satu media Waktu itu ngeliput Karya Eh pameran tunggal kita Waktu itu Cuman ini lucu Jadinya Si headline beritanya tuh Seniman muda Meluapkan rasa Kekecewaan Kita tahu lagi Beritanya Dengan berkarya seni Iya Komentarnya adalah Si warga ini berkomentar Dikecewain siapa mas Itu Lucu sih Itu satu Yang kedua mungkin Ya itu Gak apa-apa Gak apa-apa banget Ketika orang bertanya itu Terus yang kedua mungkin Yang jadi agak BT-nya tuh Gak BT sih Ya dulu mungkin BT Komentar Bukan di komentar Di sosial media Tapi komentar secara langsung Kita pernah gambar Ingat ya waktu 2018 Kita gambar di KRK Terus Kayak Beberapa orang Mensepakati Kalau saya adalah Alip Jon Cerbon Waktu itu sempat BT Karena Yang pertama Saya yakin Setiap orang Gak suka disama-samain Kecuali disamain-samain yang Idolanya Waktu itu saya gak Ngedolain Alip Jon Kebetulan Yang kedua Yang kedua Karena Emang gak ngikutin Alip Jon Juga gitu Jadinya tuh agak-agak Anjir Perasaan Enggak deh Kenapa sih Akhirnya Cara Menyiasatinya Agar gak BT Adalah Oh mungkin Orang itu Knowledge-nya mungkin Baru nyampe Alip Jon Gak apa-apa banget Orang Beropini Berstatement Berstatement seperti itu Gak apa-apa gitu Jadinya ya That's fine Itu Opini orang Pernah ini gak sih Pernah Yang ngobrol sama orang Yang menangkapi Emang Ada apa Makan gak Aduh pernah pernah Jadi pas gambar Waktu itu Apakah gambarnya sama Persis atau gimana Waktu itu pernah Lagi gambar Waktu itu kan pernah Ada graffiti jamming Terus kita gambarnya tuh ya Oh ya di gunung-gunung itu ya Iya Kita lagi gambar Terus ada salah satu artis Graffiti Nyamperin Bang Iya bang Gambar ini Apa sih bang artinya Kadang waktu itu tuh Karena gambar Gambar tuh kadang Gak suka ditanya Atau emang gak fokus aja Pas jawab pertanyaan gitu Akhirnya saya jawab cuma Gak tau bang Saya emang gambar-gambar aja lah gitu Mungkin itu salah satu Sebuah blunder saya ya Jawab begitu Akhirnya Orang beropininnya kayak Oh asal gambar aja ya bang Ikutin Alip Jon Anjing salah lagi Salah Salah Terus akhirnya Terus akhirnya kayak Oh iya ya bang Gak tau bang Asal ini aja Saya ngikutin adik saya sih Adik saya masih lima tahun Terus saya ikutin aja gambarnya Kesel mah gak Cuman agak bete aja gitu Cuman waktu itu Akhirnya Kenapa akhirnya bisa berdamai Jangan itu Akhirnya saya mengamini Ini bahwa Alip Jon adalah Pembuka mata orang-orang awam Bahwa seni itu gak melulu Tentang pemandangan dan kehindahan Keindahan yang sebagaimana mestinya orang biasa gitu Orang biasa lihat gitu Akhirnya Alip Jon datang dengan segala Kengamukannya tuh bisa lihat Oh ternyata karya seni tuh gak yang melulu tentang gunung dan kuda ya gitu Gak melulu ikan koi Gak melulu tentang ikan koi atau Abstrak Gak tau apa Ternyata tuh karya seni ada juga yang begitu Membuka mata Eh membuka Perspektif lain Apresiator yang lebih luas Akhirnya oh yaudah gak apa-apa deh Oh yaudah deh Emang gitu deh Si Alip Jon berperan di dalam itu Soalnya Waktu itu sempat mengamini juga kayak Misal 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 Waktu itu saya pernah lihat Kayak Alip Jon mungkin dapet projekan yang gambar di lapangan basket Iya Saya mungkin mikirnya kayak Iya siapa tau Saya juga bisa dapet projekan itu gitu Karena mungkin Dibilangnya karyanya mirip Alip Jon Kan siapa tau juga Dan gak apa-apa juga ya Dan gak apa-apa juga saya dapet tweet juga kok Iya 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 menarik Cuman ya itu agak betenya disitu Kenapa sih orang saya tuh gak ngikutin gitu Cuman yaudah lah Kalau orang beropininya seperti itu ya Akhirnya Saya nyimpulinya ya mungkin Orang knowledgenya baru nyampe situ kali Gitu Gak apa-apa juga Nah oke Ira kan Kita mau ngomongin Apa karya kayak Ira ini gak sih Merasakan Bukan merasakan sih Atau Ira cukup Mengkategori periode-periode Isu yang Ira bahas Di karya-karya Ira Kayak misalkan Oh pas karya kita 2017 Ternyata kebanyakan kita ngomongin Ini Sekarang ini Sekarang ini Itu Ira pernah Mengelompokkan itu gak sih Kita Sempat Eh kita ngelompokin itu waktu itu Eh kita ngelompokin Pernah berarti Waktu pas 2020 Kita tuh banyak ngebahas Covid pandemi Enggak Teasing people is new drugs Ngerti gak Ngeledekin orang tuh Sebuah obat yang baru gitu Akhirnya kenapa Kita ngebahas banyak orang-orang di twitter Kita gak bisa Kita ngeledekin orang tuh Di twitter kayaknya Enggak deh gitu Akhirnya kita ngeledekinnya Laut lukisan gitu Makanya kita bilang Teasing people is new drugs Karena Kita Ngerasa sembuh juga waktu 2020 Gitu Itu Gitu Terus Narkoba bang? Enggak juga sih Apa ya Ya begitulah Terus 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 Ngebahas tentang covid Blunder lagi nih Iya Ngerasa sembuh Cuman sembuhnya apa kan Kita gak mau ngomong ya Iya Kenapa Kenapanya Iya Terus 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 Yang belakangan ini sering saya bahas Kebetulan menil lagi nih Karena judul TA saya adalah Depresi sebagai ide penciptaan Cuman Yang bikin kesalnya tuh Orang-orang kayak Oza Rangkuti ini Enggak Yang bikin kesalnya Karena TA kita kan belum kelar-kelar Iya Which mean Berarti Kita emang harus Ngelukis tentang itu terus Iya Nah kita ngerasanya tuh Kita udah gak diranah itu Kita udah gak Udah selesai Kita udah selesai sama ke depresen Kita pengen selesai gitu Iya Kita udah deh gak pengen bahas-bahas itu deh Cuman TA sayangnya tuh belum kelar Dan judul saya itu Jadi saya harus menyelami itu lagi Cuman udah Udah ini Maksudnya Ya itu kan yaudahlah Karya untuk TA gitu Karya untuk Yang lainnya Ini sempet Apa nyempilin Atau Mulai ada Mau arah kemana sih ini Apa karya-karya Isu-isunya Hari ini mah Kita yang sering dibahas Apa yang kita lihat aja Kayak terakhir kita dengar Sering dengar Waktu Ya kita emang suka Waktu itu sering dengar Mozart Dengar Mozart lagi Terus akhirnya kita bikin series Wolfgang Amadeus Mozart Friends Kayak kita ngebahas Mozart Tapi kita tuh ngebahasnya Tentang temen-temennya Temen-temennya Mozart yang ngebantuin dia konser Ngebantuin dia bikin musik Ngebantuin dia Kayak Yang kita lukiskan akhirnya Ya kru-kru nya Mozart Yang main Biolanya Yang main gitarnya Yang main apanya Gitu-gitu Itu satu Yang kedua Kita ngebahas tentang Balik lagi lagi-lagi Twitter Karena Itu tadi Kita ngebahas apa yang kita tahu Apa yang kita baca Apa yang kita concern Lagi-lagi bahasanya Awalnya Twitter Ya itu tadi Yang kita Akhirnya bisa nyimpulin Kalau Twitter adalah Hiburan kelas pekerja Tanpa mengurangi rasa hormat Orang-orang yang bekerja ya ini ya Terus Terus tuh Kita ngebahas tentang Lagu-lagu apa yang kita dengar Lagu-lagu The Beatles Lagu-lagu Nirvana Lagu-lagu Bukan lagu berarti Sebuah bandnya gitu Kita Kayak Tribut lah Kasarnya tribut Gampangnya tribut gitu Itu Ira Bentar Apa yang kita baca Itu Ira Memvisualisasikan itu Atau Atau Ira Ngambil Intisari dari lagunya Terus Ira mencoba Ira penetrasikan ke dalam Ira Atau Ira mencoba menyambung-nyambungkan Tentang yang Ira rasain Atau yang orang-orang rasain Akhirnya jadi karya apa Kita Ya udah plek-plek aja gitu Kita memvisualkan Gak memvisualkan Ya mungkin Memvisualkan Tapi Kayak misal gini Waktu itu Kita nulis Elena Rugby Elena Rugby kan judul lagunya The Beatles Nah itu Si Elena Rugby Kita tulis di karya kita gitu Terus All you need is love Kita tulis di karya kita dan Karyanya pun tentang itu gitu Terus ada lagi Logo-logo Nirvana Logo-logo The Beatles Logo-logo Morissette Kita tulis disitu sebagai Bentuk Sebagai objek Yang ada di lukisan Oh berarti memang Ya udah ya lah Hanya memvisualisasikan gitu Banyaknya Dan ada juga yang Kita terinspirasi dari liriknya Dan merasa relate dengan liriknya Kayak liriknya Highley William Vokalisa Paramore Dia kan bikin solo Itu di liriknya tuh I try to be a bigger person But But I'm still small And I can compare gitu And I'm still small I can compare Ya pokoknya itu Kita tuh udah ngerasa Ya balik lagi Kita itu karya itu Dihususin buat karya Thea Which is Itu ngebahas tentang menil Ngebahas tentang depresi Kita ngerasa Kita tuh udah kuat banget Cuman ternyata Masalah-masalah sebelum-sebelumnya Ini membuat Kita tuh ngerasa Ya who's me gitu I'm nothing gitu I try to be a bigger person But you know I'm still small Itu inspirasinya dari lirik itu Yang kita relate Yang kita ngerasa Itu sih Balik lagi ya Itu tadi Kita ngelokisin Apa yang kita concern Dan apa yang kita rasain Dan apa yang kita lihat Ya 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 Menarik Berarti Apa Kita ngomongin masa depan lah ya Anjir Big Dream Seorang Rafael Arlif Rahman ini apa Big Dream Ya karena Saya sangat percaya Ucapan adalah doa ya Ya gak apa-apa Jadi saya Mengucapkan kalau Minulain walfaidin Minulain walfaidin Kalau bentar lagi lebaran Nanti saya nyalain rokok Boleh Saya agak gagu Kalau gak ngerokok Iya jadi Kita berharap Kayaknya sedih banget Ya let's say Lima tahun ke depan Kita bakal Pameran di mana-mana Bakal Beri impact Ke kehidupan kita Dan kehidupan keluarga Dan ke teman-teman Kita pengennya itu Kita Pengennya Gak nyusahin orang Kita gak pengen Lagi ngerasa Ya gak mungkin sih Kayaknya Rasa-rasa ini Kayaknya bakal tetep ada Rasa-rasa yang kita rasain Kita gak pengen hilang Cuman Seenggaknya kita tahu Cara ngatasinya gimana Kedepannya kita lebih pengen Lebih Ya I think I can be more great from today I can strolling around the world Like kita pameran di Negara ini dan negara ini Itu ya mungkin itu naif Tapi ya emang kita pengen keliling dunia Pake karya sendiri Gitu Oke God 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 Itu Sama kita Ya itu sih pengen berimpak Ke hidup orang Karena Karena gini Kita sempat mikir Kayak Add this young age I think like Apa sih makna hidup Hanjing Terus Akhirnya jawaban yang kita dapat tuh Ira gak perlu nyari makna hidup Ira Hidup Ira itu udah bermakna gitu Iya Udah biarin Tuhan aja yang ngasih maknanya Udah Ira ngerasa hidup Ira bermakna pun Itu udah sangat cukup gitu Itu udah Kayak sesimpel kita bisa dari yang gak punya duit Jadi punya duit Itu udah sebuah Makna yang harus disyukurin gitu Itu sebuah makna gitu Terus Yang kita dapat lagi Tuh Kita Dunia tuh ternyata seanjing itu gitu Ketika kita ngerasa Aduh ini kok jadi kesini Cuman ya gak apa-apa Dunia tuh seajigitu ketika Kita pernah makan di Burjo Jam Empat pagi Itu kita lagi Ya let's say lagi caur lah Lagi pusing gitu Pusing mikirin Fafifu-fafifunya kehidupan gitu Kita makan jam empat pagi Itu masih sepi jalanan Soalnya kan jalan kaki kan makan Terus masuk Masuk ke tempat makan Kita makan Dengan keadaan pusing dan melongo Pas kita keluar Burjo Itu orang udah sesibuk Itu mengejar impiannya masing-masing Mengejar apa yang Mereka pengen capai Mengejar apa yang mereka Harus Feedin gitu Apa yang harus mereka penuhin gitu Sedangkan kita Hanya mengeluh Ini orang anjing banget sih Kenapa sih gak bisa lihat kita Lagi mengeluh Ini diem dulu kayak gitu Tapi emang gak bisa kan Iya Jadinya ya Semoga kita gak terlalu Terpuruk dengan keadaan gitu Kita gak pengen lagi terpuruk Gak pengen lagi Merasa terpuruk Semoganya gitu Pengen apa-apanya Semoga Kalau emang begitu jalannya Semoga Allah menguatkan saya Amin Gitu sih My big dream Kayak Ya Ya itulah Semoga I can be more great from today Nah sekarang Kan Ina sebagai anggota SS nih Anjis Lancatnya jauh ya mas Lancatnya jauh Biarin Biar Ini kan tadi sudah Berseduh-seduh Ini rating udah bagus nih Kita turunin lagi Iya Kita turunin lagi Ira Media Media curhat Ira Antara ngelukis dan nge-rap Lebih plong mana sih Anjing Kita pribadi Nge-rap ya Nge-rap sih Karena Ira tinggal bacot Langsung gitu Kayak Ini nih anjing gitu Hidup ini tuh anjing Cuman kan tinggal Ira mainin Si kata-katanya Rimanya Dan lebih Explicit Ditambah lagi Karena Kalau berkarya seni rupa Harus ada modalnya Dan kita Tidak ada prioritas kesitu Ternyata Ira nge-rap aja lah Yang emang Ira udah Jalanin itu dari lama Iya Kalau ngomonginya curhat Kita sekebetulan Anaknya sangat ekspresif sekali Jadi ketika berkarya tuh Sangat mengekspresikan Apa yang kita rasain Walaupun kita itu nge-rap Kita pernah bilang Kita mau bikin lagu Kalau kita pengen ngecengin orang Atau kalau kita punya Ngerasa kayak Udah fucked up banget Tapi kita pengen bikin lagu gitu Ya makanya Sama-sama aja sih sebenernya Pelong-pelongan mah Cuman Kalau ngomonginya lukis Tuh ternyata Ngelukis pun bisa bikin kita sedih Yang sedih banget gitu Jadi Tanpa harus Kalau ngomongin nge-rap kan Beatnya harus Minor Biar bisa Moodnya dapet Nah kita pernah ngelukis tuh Jadinya kayak Kok saya sedih ya gitu Itu tuh Itu tuh Nature Maksudnya kan Kalau ngomongin Si seni rupa Kayak Apa Kalau musikan Ya ira harus Memakai Apa kunci-kunci minor Agar terlihat sedih Iya Dan kalau seni rupa kan Ira memakai warna-warna yang kusam Atau apa itu tuh Natural kah Atau ira Atau ira Ternyata Tanpa ira sadari Tanpa ira sadari Ternyata meracik warnanya Itu ternyata menjadi seperti itu Tanpa ira sadari Apa gimana tuh Akhirnya bisa mendapatkan Sedihnya itu tuh Iya Ya karena mungkin prosesnya kali ya Prosesnya Ya Kan kita bilang Kita berkarya tuh Sangat ekspresif sekali kan Berarti Ketika proses itu tuh Kita tuh sangat memikirkan Apa yang kita rasain dulu sebelumnya Sebelum ngelukis Ataupun pas sedang ngelukis gitu Jadi pada saat ngelukis itu kita Jadi pas ngomongin teknisnya Tiba-tiba datang tuh semuanya Terus kayak Tuf Meldak Jadi si teknis itu tanpa Tanpa sadar tuh Membuat saya merasa sedih banget Aranya kesana dengan sendirinya ya Aranya kesana dengan sendirinya Dan emang awalnya pengen ngelukis itu juga Tapi ternyata Impactnya sebesar itu gitu Gak kitanya sendiri Jadi kan Ya banyak sih ada yang Kita cukup setuju Ketika Ira Kalau ngomongin musik Mau rekaman musik Agar feelnya dapet Ira tuh kayak lagi acting gitu Iya Dan kita ngerasa ngelukis pun Kayak lagi acting juga Iya Soalnya gini Kayak Misalkan Hari ini Kita sedih gitu Iya Ah kita nulis Ah kita lagi sedih nih Set nulis Oh ini oke nih Kalau misalkan Apa dibikin lagu Berapa kemudian kan Ira Gak tau mood Ira lagi ngapain Iya itu Akhirnya kan Betul Iya akhirnya kan Ira harus beracting sedih dulu Untuk bisa melakukan itu Biar dari tone suara dan lain sebagainya Sama kayak Soalnya kita Karena Akhir-akhir ini lagi seneng ngeliat Proses orang bikin film Proses orang acting Akhirnya sama-sama juga gitu Kita harus menyelami apa yang kita perankan gitu Kayak misal Ya itu tadi Ira pengen bikin lagu sedih Ya Ira harus merasa sedih dulu Untuk bisa Menyanyikan itu Atau memerankan itu gitu Walaupun itu Apa Based on true story ya Karena Kayak gitu gini deh Kita udah Kita udah gak pengen Menil-menilan lagi Kita udah gak pengen Depresi-depresi lagi Cuman karena Tuntutan kita untuk melukiskan itu Akhirnya saya Saya harus merasakan itu lagi Ya walaupun Sorry ini disclaimer Kita tuh gak pernah Gak pernah yang periksa Cuman Kita ngerasanya seperti itu gitu Gitu Dan ini ya Apa yang diomongin Google tuh Correlate Iya Gak tau itu sugest Gak tau enggak ya gitu Cuman kan kita gak pernah Bukan nih Bukan nih gak pernah Kita tuh ngerasa kayak Udah lah biarin ini jadi misteri aja gitu Karena sesuatu yang diketahui Sesuatu yang diketahui itu Kadang jadi bumerang juga gitu Makanya kayak lagunya Temimpala The last I know the better Ya Mendingan saya gak tau saya kenapa Saya bisa tetap berjalan dengan Sebagai mana mestinya Hari-hari sebelumnya gitu Cuman ketika saya udah tau Mungkin jadinya akan kepikiran tentang itu Dan harus merasakan fase terpuruk dulu gitu Menghambat Menghambat jadinya gitu kan Makanya gak pernah pengen tau Kenapa-kenapanya Cuman ketika sedang merasakan itu Gampangnya Biar gampang disebutnya Ya udah sebut aja itu gitu Sebut aja apa yang ada di Google gitu Si gampang Si gampang Ya make it simple aja lah Saya mah pusing gitu Udah tadi ini udah Tadi udah 40 menit Ini udah 35 menit Next project deh Next project Next project ya itu tadi Semoga semuanya jadi ya Yang kolingan itu Yang di Manila Di Hongkong Sama yang di London Sejauh ini baru itu Sama yang di Indonesia Nanti di Jogja Semoga itu semua terjadi Itu berini gak sih Berkolektif gak sih maksudnya Iya itu Dengan kolektif kita tuh nanti Bulan Juni apa Bulan Agustus Lupa Ibu manajernya belum tau Kayaknya Juni deh Bulan-bulan Lebaran Seni Rupa Kayaknya Juni nanti Ya itu sih yang Yang udah diobrolin mah Hongkong Manila London Jogja Oke Selebihnya gimana Saya menunggu Dan lihat nanti Ah iya kita satu lagi Pengen bahas ini Satu lagi satu lagi Ini masih berhubungan Dengan geografis ya Iya Kita punya data Docang Let's say Apa ternyata Seniman di Cerbon Banyak gitu Banyak Dan Yang terdetek sama kita Yaudah yang ada Yang ada di pameran Docang itu Iya Terus Dengan Segala Keluh kesah Tidak ada ruang Orang-orang Tidak ada ruang Dan Kok Nggak Kok Nggak ramai Nggak Nggak Saya tidak mendengar Keriuhan-keriuhannya Akhirnya Kita pun Akhirnya tanpa sadari Mengucapin Kayaknya harus ada meeting point Untuk Saling bertemunya Iya Itu Cuman Mungkin Yang ada di Kita ngomongin Yang top of mana kan Jogja, Bandung Itu kan kolektif Mungkin banyak banget Jogja, Bandung, Jakarta Fafifu Iya Fafifu, Fafifu Dan lain sebagainya Itu kan Pasti banyak banget Seniman di sana Dan Kayaknya Si meeting point ini Tidak Tidak se Gimana ya Tidak se-intensi Itu ini kita mau Ini loh Seniman Cerbon Gitu Tidak se-intensi Itu kayak Kita ngomongin Arjok Kita ngomongin Apa dan lain sebagainya Itu kan yaudah Si Arjok bikin acara Ternyata bisa ngumpulin Semua dengan sendirinya Sedangkan Kita lagi itu Sempat kepikiran Oke docang Kita buat ngumpulin Semuanya dan saling kenal Dan lain sebagainya Agar lebih intens Nah Pertanyaan kita Maksudnya itu tuh Diperlukan gak sih Atau ya sudah Biarkan mereka Berjalan dengan sendirinya aja Biarkan ada satu Meeting point yang Secara organik Secara organik Berkumpul Tidak harus Oke kita niat ini Untuk mengumpulkan Seniman-seniman Cerbon Seniman-seniman Cerbon Agar saling mengetahui Dan Rakyat cerbon Tahu bahwa Seniman-seniman kita Hidup Iya Perlu sih Soalnya Ya makanya God bless ada reka-reka Akhirnya Orang tahu Kalau mau sesenian Secara Walaupun gak seniman-seniman Gak walaupun gak seniman-seniman Cuman Akhirnya orang tahu Untuk Kita yang muda-muda ini Berkesenian tuh dimana Di reka-reka ini Atau Berkumpul dengan kolektifnya sendiri Sama ini sih Kurang-kurangin mengkerdilkan kota sendiri Ngerti gak? Fuck Hanya tuh di Jogja Jadi kita masih Nyebutin kok Masih yang Kita gak yang bilang Cerbon tuh kurang atau apa Cerbon masih mengalir deras ya? Iya Karena Kita masih bisa Ngebanggain Avandi tuh Kelahiran Cerbon Walaupun musimnya disana Walaupun musimnya disana Itu kenapa Ya kita gak tahu gitu Iya Jadi itu sih Kalau kata kita Kurang-kurangin Mengkerdilkan kota sendiri Karena Ya itu Ucapan adalah doa coy Iya Kalau Ira mengucap yang negatif-negatif terus Nah bakal negatif Nanti diwujudin loh Gimana coba Makanya Kalau Kita sih Mencoba ngomongin positif tuh Terserah orang ngomongnya sombong atau apa Cuman kita Mencoba untuk berdoa Untuk kelangsungan hidup kita ke depannya gitu Iya Jadi Kalau dibilang meeting point itu penting apa Enggak ya penting banget Soalnya Mungkin orang ya itu tadi Kurang Kayak waktu itu sempat ada orang Nanya ke kita Eh kalau di Cerbon tuh begini-beginian Dimana sih Kalau gak ada kan kita Bingung jawabnya Dimana atau gimana gitu Cuman ketika emang Ira bikin meeting point ini Yang ada di reka-reka ini Kita bisa jawab Kalau mau begini-begini di Cerbon nih Ada temen bikin Bikin apa sih Kalau reka-reka tuh apa sih Bikin space Bikin space untuk begini-beginian Di reka-reka Ininya di Kesambi Blah-blah-blah Alamatnya dimana Ininya dimana Gitu Makanya Dibilang penting ya penting Cuman Cuman apa sih Ya penting Penting ada gitu Yang penting ada Dan yang penting tetap ada Dan berjalan gitu Itu sih paling Karena kan kita yakin Banyak kolektif Di kota-kota besar itu Tidak mengenal satu sama lain Dan mereka Yaudah asik dengan masing-masing aja Gitu tuh Dan itu ya Menjadi oke dengan sendirinya Dengan Apa natural Tanpa Ada tendensi Ayo kita kumpulin semuanya Gitu tuh Jadi memang Ya setidaknya Ya kalau kita sih Ya meeting point Kalau bisa terjadi meeting point Alhamdulillah Cuman setidaknya Kita bisa merangkul Yang anjing merangkul Pak caleg kita Kamu ini ya Pak Serangan fajar ya Ya setidaknya bisa mempertemukan Satu sama lain Yang deket-deket dululah Sebelum Kita salah satu space Yang ada di Cirebon Yang Si paling Cirebon Dan si paling seni Di sini Iya Emang kenyataannya begitu Fuck Tapi kita mau tau Ira Ira ngomongin kita Mas Siam tuh gimana Iya kita Awalnya gini Awalnya kita gini Awalnya kita sempat Ngerasa bosen Datang ke acara Yang Ira buat Soalnya itu 4L Lagi-lagi yang datang Lagi-lagi yang ketemu Lagi-lagi yang apresiasi Cuma ternyata setelah Setelah ditelusuri lebih dalam tuh Ini faktab juga nih Gak ada impact apa-apa Hari ini ya Gak ada impact apa-apa Tapi orang ini nih Kekeh bikin ini terus Sedangkan saya tuh Ingin mencoba Ingin tetap Ingin tetap mencoba Dan mencoba lebih lagi Memperluas Memperluas Berarti Masing-masing mereka tuh Masing-masing Ira Atau masing-masing kalian tuh Punya mimpi yang sama Gak tau mimpinya itu apa Tapi Dengan adanya konsisten itu tuh Mungkin secara tidak sadar Ira semua tuh punya mimpi yang sama Untuk memajukan apa yang Ira buat Ya mungkin sekarang Ira belum sadarin Ketika itu terjadi Mungkin Oh ternyata ini nih Yang kita pengen dari kemarin tuh Walaupun 4L terus tuh ya Walaupun 4L terus Ternyata ini nih yang harus kita capai Ternyata ini nih yang bisa dicapai Dari apa yang kita lakuin kemarin-kemarin Soalnya ada obrolan Anjing panjang lagi nih Soalnya Gak apa-apa sih kita suka ngobrol Soalnya Ini ngedit ya Pak Iya betul Gak apa-apa Lanjut terus Soalnya Kita nih Ada tujuan Ada tujuan kayak Jadi ada beberapa opsi menarik Dari hasil diskusi dari temen-temen gitu Kayak Secara mereka menjadi public space aja Siapa aja bisa pake Bener-bener Bener-bener Literally Apa? Meeting point gitu Meeting point Dari berbagai segmen Untuk kami-kami yang berkreativitas Iya Itu Atau Oke memang kita fokus Oke misalkan Oke berarti let's say Si rekan-rekan ini Ternyata Mencoba untuk Mencoba untuk kesini rupa Walaupun graffiti juga seni rupa Ternyata Memang karena kita nge-rap juga Akhirnya ya temen-temen graffiti juga yang Kerangkul gitu Akhirnya seni rupa dan graffiti Kita gak tau itu bisa sama atau enggak Beberapa orang ini Udah era fokus ke itu aja Kesitu aja Maksudnya era gak perlu Jangan sampai Bukan jangan sampai Jangan ke distrek Jangan ke distrek Dan jangan sering-sering amat Dan boleh sekali dua kali Ada Misalkan dari Komunitas reptil Bikin acara disini Iya Pameran reptil Kan space bebas ya Iya Dan gak apa Cuman Kalau bisa si identity-nya ini Si reka-reka Yaudah bersenuh rupa Dan graffiti gitu Iya Kalau Menurut kita nih Sebaiknya menjadi public space Yang siapa aja bisa pakai Atau memang ada Fokus yang dibikin Jadi si porsi antara public space Dan si Apa Bergenia nih Apa tetap dikuatkan Apa gimana nih Kalau Kata kita Siapa ya yang ngomong waktu itu Jatuh cinta itu pakai hati Konsisten untuk jatuh cintanya itu Tetap dibangunnya pakai rekening Jadi Kalau menurut kita Ya goals untuk mencapai itu Tetap harus ada Cuman let's say secara realistis ya Public space itu sangat menguntungkan banget Untuk mencapai goals yang udah dibuat gitu Oke Jadi Gak usah denial Gak butuh duit deh Gak apa-apa jadi public space Gak apa-apa jadi Gak apa-apa jadi dipakai orang Ya walaupun kadang ada ading Apaan sih norak gitu Cuman Ketika itu menguntungkan Secara bisnis gitu Ya that's okay gitu Cuman balik lagi ke iranya Mau Ya gak apa-apa ini kan jadi bahan pertimbangan Mau Mau begitu apa enggak Cuman kalau Bicara secara Bisnisnya yang Ya itu Sangat menguntungkan banget Ketika ini jadi public space Cuman tetap harus punya tujuan utamanya Biar Biar itu tadi Biar tetap punya bergen Kalau reka-reka nih seperti ini Ira mau masuk ke sini apa enggak Kalau mau pakai tempat ini Reka-rekanya nih begini Jadi bisa menyatukan dua rules gitu Kayak rules yang punya acaranya Yang mau bikin acaranya Sama rules yang punya tempatnya Itu Soalnya kan Ira bikin ini karena kecintaan Dengan berkolektif Berkesenian dan Berberan yang lain gitu Cara menjaga cinta itu tetap ada Ya tetap butuh makan Ya walaupun Ira tetap bekerja ya Gitu Menarik Menarik Begitu Mas Yuan Al-Fasa Mas Rafael Ali Satu kata dua Kata penutup Atau kalimat Bebas Apa yang mau Ira sampaikan disini Saya mau sampaikan maaf Kalau saya berbicara banyak tentang market Saya takut banget Saya tidak Artis komersil Ya butuh sih Cuman 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 ya itu Kita pernah ngomongan kayak How to talk Yang waktu itu sempat ada diskusi How to talk about art How to talk about art and make it profitable Kita bilang Kayak bikin karya Prosesnya enak Pas karyanya udah jadi Baru itu dipikirin Baru itu dipikirin Untuk kelangsungan hidup Atau Untuk kelangsungan Hati Agar tetap senang Gitu Nah jadi Satu kata dua katanya Bergembira lah Ketika kalian sudah menemukan apa yang kalian suka Dan kalian rasa itu bisa jadi Kelangsungan hidup Eh enggak Gimana 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 Pokoknya Apa ya Aduh saya gagu Sorry Kayak Kalau kalian udah suka sesuatu Dan Dipikirnya itu bisa banget Untuk hidup Kejar aja terus Jangan berhenti gitu Walaupun hasilnya Walaupun prosesnya mungkin berdarah-darah gitu Cuman hidup Hidup Apa sih yang enggak sakit Apa sih yang enggak berdarah-darah gitu Hidup ini Hidup ini Hanya kepingan Iya Nanti juga ada waktunya gitu Kalau kalian udah suka sesuatu ya Kejar aja terus Semua tuh worth it untuk diperjuangkan Kalau emang bekerja ya bekerja Sebagaimana mestinya Kalau emang berkarya ya berkarya Terus Soalnya ketika udah konsisten tuh nanti tahu Jalannya tuh gimana Jalannya kemana Nantinya bagaimana Atau nantinya gimana Atau gimana nanti kan Gimana-gimana-gimana gitu Jadi Tetap perjuangkan apa yang kalian suka Sama Kalau ada orang sombong Udah aja itu mah Biarin Kalau ada orang ngecengin Udah aja Kalau ada orang ngecengin Jawaban diplomatisnya adalah Ya wajar Jawaban Kalau ada orang ngecengin Jawabannya ada tiga Jawaban secara hip hop tuh Cacianmu Kujadikan motivasi untuk tetap berkarya Itu jawaban secara hip hop Kalau jawaban secara bisnis hari ini Cacianmu adalah exposure dan engagement Semakin banyak komentar Semakin banyak ter-enjects konten kalian Awareness dapat Jawaban paling diplomatis Ya wajar orang ngecengin Kita keren kok Nice Pertama Ngeliat orang karya dulu Atau attitude dulu Ayo dong Pertanyaan cepat Enggak Mals Kita gak ada Segment kayak gitu Oke udah Thank you udah Satu setengah jam lebih Adi kita Ngitungin kalkulator Yang pertama 41 menit Yang ini 51 menit Dan Anda yang mendengarkan Sampai sekarang Terima kasih Gabut banget kamu Enggak apa-apa Kerja goblok Itu kerjaan ira Deadline itu dikerjain anjing Iya Marah dengerin podcast Sampai satu setengah jam Kalau kita solih-solihun Enggak apa-apa Hebat Kita kan enggak Tuh ini nih Salah satu mengerdirkan diri sendiri Yaudah thank you teman-teman Yang udah mau dengerin Sampai Akhir Semoga hidup kalian bahagia Semoga tetap senang-senang Iya dan Kita ketemu lagi di episode yang lain Sendang pangan papan bahagia Ah itu dia Eh gak jadi udahan Iya gitu Gak jadi udahan nih orang Gak jadi udahan BM-an banget Ada sesi bonus Soalnya Ini baru kepikiran Dan kayaknya enak buat dibahas nih Apa sih bang Kan kita tahu proses ira Pas mau ke kuliah seni kan Iya Anda sangat hadir banget Iya Dan anda lagi tuh gambar bentuk Sangat susah sekali Aduh iya lagi Nah Gitu Dan Kita mau coba Meminta klarifikasi Mencoba tabayun ya Mencoba tabayun Gimana ya merangkainya ya Terlalu Apakah karena Ira gak bisa Let's say Let's say Gambar bener Gambar bener secara realis lah ya Akhirnya Ira mencoba cari cara lain Dan Ira melihat Basquiat Ah seperti itu juga oke Kayak gaya gambar seperti itu Dan itu akhirnya Ira aminin Dan sekarang Difokusin sampai sekarang Karena kita tahu banget Dan Itu Itu akhirnya Dampaknya baik dan buruk Buruknya Ya baik juga sih Buruknya akhirnya Akhirnya kita gak perlu gambar-gambar realis Gitu Gambar yang kayak basket ini Oke Oke-oke juga Enggak juga Atau Ya kan sejauh ini yang kita lihat Orang-orang yang akhirnya Berbegitu 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 Atau mengeksplore bentuk-bentuknya kan Karena sudah Melewati fase-fase bentuk-bentuk Yang seharusnya Dilewatin Dilewatin kan Akhirnya ke situ Dan Karena kita melihat Ira gambar bentuk seperti itu Sulit Walaupun Kita belum melihat karya-karya Ira Di Di kampus Di makul-makul Yang realis kita belum melihat Iya Karya-karya Ira Nah Apakah itu Ya itu gimana lah Ira Ya harus melewati tahap itu sih Sebenarnya kayak Kenapa airnya Kita bisa Mendeformasi Bentuk manusia Yang sudah aneh sekali Kayak cuma lingkaran Terus setengah lingkaran Terus kasih tangan Nah itu kan Prosesnya karena kita tahu Bentuk realis manusia itu seperti apa Karena kita pernah belajar juga gitu Gambar manusia yang baik dan benar itu seperti apa Walaupun Sekedar bisa Bukan bisa Gimana sekedar bisa Bisa gimana Iya ya Sekedar bisa bukan yang biasa Salah Oke Sekedar bisa bukan yang biasa Soalnya Kita sangat mengamini Semua orang bisa gambar Tapi gak semua orang Biasa menggambar Iya Nah gitu Kita tuh gak biasa yang Gambar realis Terbiasa Gak terbiasa Gak terbiasa Terbiasa sering-sering gambar Karena Bakat tuh bisa diasah Karena kemampuan tuh bisa diasah Cuman kebetulan Saya tuh gak yang mengasah gambar realis Gitu Akhirnya Dengan modal bentuk realis yang Bisa itu Akhirnya Kita bisa enak tuh Mendeformasikan bentuk manusia Mendeformasikan bentuk binatang Walaupun Ada influence juga Dari seniman-seniman sebelumnya Yang sudah menggambar itu Iya Yang katanya Kontemporer hari ini kan Katanya tuh kan Menyatukan berbagai macam hal Dari masa lalu dan masa depan Iya Ya kita lakuin Kita menyatukan apa yang Sudah kita lihat Dengan apa yang kita pelajari Dan imajinasi kita sendiri Iya Gitu Jadi kalau dibilang Perlu apa enggak Ya mungkin perlu Bagi beberapa orang Karena kadang Ada orang yang Mendeformasikan bentuk manusia Tapi itu gak enak Gitu Iya Mungkin itu bisa jadi Karena sebelumnya Emang gak bisa gambar manusia Gitu Dan ini juga kan Karena Kita kan akhirnya Mencoba mengeksplore lah Yang Yang Ira bilang Akhirnya gambar abik Kayak baru belajar gambar Iya Dan Dan ternyata kita pun Akhirnya merasakan Karena kita Ya itu Baik lagi ya Apa Ira gak concern ke situ Gak concern ke situ Dan tidak terbiasa juga Iya Akhirnya ketika kita Coba mengeksplore gambar Menurut Ira Kurang gitu Disitu Iya Jadi memang Akhirnya kita pun ngerasa Ya Ya Memang Ya memang sulit Karena kita Apa terbiasanya disitu Dan Akhirnya kita Kita overthinking Anjing-anjing yang orang ngomong gitu tuh Bang Terus Kita sampai Kan itu di sekolah ya Mural di sekolah ya Kita liatin tuh anjing Emang iya ya Saya Apa yang saya omongin benar Terus Terus Dari segi Soalnya kan Soalnya kan Karya itu bisa ada dari segi Bentuk atau dari segi warna Karena itu Kita Merespon bahan yang ada Iya Dari segi warna Bahan dan cet Dan kaleng Akhirnya kita mencoba Kita mencoba menerapkan apa yang Ira bilang Nih gambar emang Nggak usah mikir dah Sejalannya aja Iya Kita menerapkan itu pak Apa yang Ira bilang Terus Kita mencoba menerapkan itu Dan dibilang kurang Amir Abang Sat Pak modalnya kan beda nih Iya sih Modal saya seni rupa murni Isi Yogyakarta Sedangkan anda SPD Iya Sorry banget Enggak Ya mungkin itu karena Yang kita pelajari tuh Beneran kesitu gitu Sedangkan Kita nggak tau Mungkin Untuk keguruan tuh Yang dipelajari adalah Dasar-dasarnya Untuk mengajar gitu kan Iya Jadi Sejalannya kita Sama sejalannya Ira tuh Beda Soalnya apa yang dipelajarinya Pun beda Iya Kenapa akhirnya kita bilang Sejalannya aja Itu kan secara alam bawah sadar Berarti kan secara tidak sadar tuh Akhirnya membentuk seperti itu Karena Sebelumnya sudah mempelajari Berbagai macam hal Untuk membuat seperti itu Iya Mungkin Kenapa akhirnya beda Satu Karena belum terbiasa Jadi belum tau Gimana enaknya Dua Mungkin karena Modalnya masih kurang Untuk Sejalannya aja Gitu Sama Kita dulu sempat bilang Eh sempat Mengamini Kalau Pakai chat murah pun Bisa bagus Iya Dulu tuh Oh udah yang penting ada chat Kita merespon apa yang ada Tuh Kita juga bisa bikin kok Gitu Cuman ketika Mencoba Mencoba chat yang mahal Dan Di atas yang seperti biasanya tuh Wow ternyata lebih bagus ya Gitu Ketika pakai Ketika kita investasi di Tools-tools yang lebih mahal Gitu Cuman Ya gak apa-apa juga Kalau emang adanya itu Gitu Iya Ketika emang udah bisa mengeksplore Jadi gini Dengan Dengan barang jelek pun Udah bisa jadi bagus Apalagi pakai barang bagus Itu Oke Terjawab gak Overtinging Anda Iya sih Kalau ngomongin background Emang beda ya Ngomongin background Emang beda Iya Background pendidikan Kita sama Iradan Dan Apa ya Soalnya gini Soalnya kita pernah Kita nulis di TA kita tuh Kita menggambar secara spontan Wuhui Gak kita jawab Terus Ah kurang gitu Tapi Secara tidak sadar itu Tentu dengan modal Yang sudah dipelajari di kampus Kayak Kayak contohnya Nirmana Belajar tentang warna Tentang komposisi Tentang warna panas dingin Tentang Kebentukan Terus gambar Eh Belajar tentang Anatomi tubuh manusia Atau Gambar manusia Seperti pada umumnya Dan menggambar Skeksa Yang seribu lembar itu Gitu kan Di kampus Anda ada gak? Ada Berapa lembar? Sama Seribu juga Seribu 500 semester Dan Kitanya juga terbiasa Menggambar Jadi secara Tidak sadar tuh Gambarnya ya Seperti itu Jadi Kenapa ada perbedaan? Ya mungkin karena Perbedaan itunya juga Karena perbedaan Proses untuk menjadi Seperti itunya juga Yang beda gitu Jadi hasilnya beda Terakhir-terakhir Kan akhirnya Jawaban saya jelas gak sih? Ya jelas-jelas Kalau kita jelas ya Gak tau yang dengar Ya udah Cari aja sendiri Terus Apa namanya? Kan akhirnya Apa yang Ira lakukan Dalam berkarya Akhirnya Ya orang-orang Tertira-tira Tau lah Dari segi bentuk Dan sebagainya Ira ini gak sih Atau ini aja nih Apa tanggapan Ira Ketika akhirnya Kita Kita bisa bilang Ira sudah meng-influence orang Untuk Berkarya Iya Dengan gaya Dengan gaya Kenaifan saya Iya Dengan gaya Ira Tanpa menempuh Jalur pendidikan Yang akademis Akhirnya Netsnya otodidak lah dia Iya-iya Nah itu tuh Tanggapan Ira itu menjadi Kita Kita mikirnya Karena Anda sangat edukator ya Iya itu Kita mikirnya Ya Ya Masih Tidak seselera dengan kita gitu Dari segi karya Karena kalau ngomongin Selera kan Iya selera luas banget Luas banget Dan sangat relatif lah ya Iya Itu tuh jadi Kayak Ira Ira mau coba ekspor itu tuh Gak tiba-tiba karena Lihat El gambar Bentuknya kayak gitu Ira coba ikutin dan Jadi langsung berhasil Iya dan langsung berhasil Dan apa ya Walaupun memang kadang Jalur-jalur Otodidak tuh kadang Impresif gitu Sangat-sangat Sangat fluktuatif Coba-coba begini Coba-coba begitu Unexpected banget gitu Karena memang Kalau Jalur akademis kan ya Ada step-stepnya Semester satu belajar ini Iya Dua belajar ini Tiga ini Akhirnya bisa ngebentuk kayak gini Nah itu tuh Kadang Jadi memang Jalur otodidak ini Kita akhirnya cukup selektif Ya Dalam selera kita gitu Orang-orang yang tidak Secara otodidak dan tidak melewati Mengunyah 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 Mengenyam bangku pendidikan seni rupa Nah itu Kalau under ira gimana Apanya Ketika ada yang terinfluence Untuk menggambar seperti kita Dan akhirnya itu menjadi Short card Short card untuk berkarya Walaupun berkarya baik lah ya Berkarya gak apa-apa Baik dan Tengah tidak apa-apa gitu Coba Kayaknya Enggak 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 Afdol gitu tuh Iya Kita udah punya Dua jawaban Satu jawaban jahat Satu jawaban enggak Nah itu Jawaban jahatnya ya gak apa-apa Ikutin aja kita Terusin aja Gambar terus Kalau udah nyemplung ya Rasain aja sendiri Gimana rasanya gitu Gimana rasanya ketika Gambarnya tidak diterima Anjing ngapaan sih Gambar begini Ngikutin ini ya Anjing ira ngapain sih Gambar begini Ngikutin ini ya Atau ira ngapain sih Gambar begini Kenapa gak ini Kenapa gak itu Kenapa gak begitu Kenapa gak begini Itu kayak Ya gak apa-apa Short card At least Kamu berkarya gitu Ya udah aja Ya itu baik juga gitu Jawaban Jawaban baiknya ya Kalau bisa Pelajarin dulu Perhatiin bentuk-bentuk anatomi Atau bentuk-bentuk di sekitar tuh Normalnya gimana gitu Baru nanti Jawaban akademis banget nih Nanti baru Abis itu dirusak-rusak Bentuknya Kan gambar-gambar kita tuh Sangat merusak bentuk ya Apa yang dilihat Apa yang di Observasi Itu dilihat dulu Bentuk Aslinya tuh gimana Baru nanti Setelah itu Diiniin juga Jadi ketika Udah ngeliat itu Dan udah observasi Itu jadi tau Ini enaknya digimanain Ya walaupun akhirnya Itu semua tidak dipikirkan Dan secara Alam bawah sadar Sudah terjadi seperti itu Karena terbiasa dari awal Belajar dari Karena Biasa menggambar Seperti itu Di Bangku pendidikan Di bangku pendidikan Soalnya gini pak Emang bener Saya tuh gambar Normalnya jelek Soalnya pernah Waktu itu gambar Suasana Itu saat kata dosen Anjing Eh Apa tau mas Iki mas Jelek juga belum gitu Nah kata-kata itu Membuat saya Tidak bisa menilai karya Antara jelek dan bagus gitu Kayak Akhirnya kita nemu Kayak Yang ada tuh Cuma jelek sama bagus Ya Sama Jadi Ketika Ida pengen bikin jelek Ya totalin jeleknya Ya Kayak guilty pleasure Jadi ini nih salah Tapi tuh enak kok Dilihatnya gitu Soalnya juga ini Soalnya juga kadang Apa By accident dan by concept Itu kerasa banget Iya Kerasa banget ketika Ira Memang sengaja untuk merusak Dan Ira Ira totalkan Kita mah bisa merasakan itu Ira By concept ya Iya kan Dan Kita juga bisa merasakan bahwa Ini Ira by accident Dan Ira mencoba memperbaiki itu Dengan Memperbaiki dengan merusaknya gitu Kita bisa ngerasain itu gitu Iya Maksudnya Kayak Misal kita gambar Misal mau gambar Tuh harusnya Garisnya ke kanan Cuma kita salah nih ke kiri Akhirnya Daripada kita hapus Mendingan dilanjutin Dan Dikreasikan C ya kreasikan Sampai jadi Itu bentuk yang kita mau gitu Di eksplore lagi Itu sih Jadi Kalau emang Total ya total aja Kalau total jelek ya total jeruk gitu Sekalian Bateranya tipikal jarang yang men-sketsa Pakai pensil dulu sih Kita sekarang Men-sketsa dulu Soalnya kita ngerasain Kenapa Ira men-sketsa Kita mengerasa Pas garis pakai pensil itu Garisnya gak putus Jadi Ya gak tahu ya Pas kita ngerasain Yang kita Bukan yang pakai pensil Ira mencoba merabah-rabah Ini bentuk Ini garis mau kemana Akhirnya Ira coba patentkan Dengan si cet itu Itu juga Cuman Kita ngerasa pakai Pensil Atau pakai oil pastel Kita garisnya gak putus Jadi Kita bisa jalan dengan Sehel luasnya Beda ketika dengan cet Nyawa cet di koas Itu bisa sewaktu-waktu habis Jadi Ketika udah begini Pengen jalan lagi Anjing abis Pas ngambil cet Tadi mau kemana ya Gitu Jadi Kita sekarang Sketsa dulu Di kertas Kayak garis besarnya Mau bikin seperti apa Terus kita aplikasiin Di kanvas Oh berarti Itu dua kali step itu Kadang dua kali step Sekarang Dari kertas dulu Kadang di kertas dulu Sekarang Atau kadang Langsung di kanvas Tapi dengan Itu tadi Oil pastel dulu Atau pensil dulu Kita lebih suka dengan Pakai oil pastel dulu sih Soalnya itu tadi Kita gak pengen ada Putus garis Atau Kalau emang pengen putus Itu bukan putus By accident Tapi emang kita pengen Berhenti aja Gitu Akhirnya Nanti setelah Udah jadi Gambaran besarnya Baru tuh kita Explore sendiri Pakai koas Pakai apa Gitu-gitu Kebetulan Karyanya mix media kan Jadi ada spray Ada oil Ada oil pastel Ada acrylic Ada marker juga Iya Iya Soalnya Ini kan akhirnya cukup Berseberangan dengan Yang kita lakukan Yang kita lakukan Karena Mungkin Kita akhirnya meraba-raba Dengan pensil ini Arah mau kemana Karena Mungkin kita Niatnya tidak merusak bentuk Jadi memang Harusnya begini Kesini 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 Dengan ira kan Ira kan yaudah Let it flow aja Seininya aja Seitunya aja Dan Kalaupun kita Ngerasa itu adalah Sebuah kesalahan Either itu kita Explore lagi Untuk jadi sesuai Apa yang kita pengen Atau kita block Sekalian Sekalian gitu Dihilangin sekalian Gampangnya begitu kan Yaudah lah Itu aja Gitu coy Babak tambahannya Babak tambahan Ini enaknya Dibikin dua part Apa satu episode aja Bebas Dua apa satu Satu episode aja kali ya Satu aja Biar kelihatan Yang nolep yang mana Nah itu Biar ira lihat Anjing Waktu ira sia-sia banget Terima kasih yang sudah mendengarkan Sampai habis Babak bonus Ini Dah Waalaikum Waalaikumsalam